Jangan lupa subscribe-nya Bos ya, biar mudah melihat update terbaru di channel ini. Selamat datang dan selamat menikmati. Nine Star Hegemon Body Arts Season 29. Bab 281 disontek sekali, ditipu dua kali. Kali ini, Long Chen dan Tetua Sun memutuskan untuk pergi ke lembah kecil sedikit lebih jauh dari biara untuk transaksi mereka. Long Chen memperhatikan bahwa Penatua Sun tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Dia buru-buru memberi selamat kepada Tetua Sun atas penurunan berat badannya. Penatua Sun tidak mengatakan apa-apa. Melemparkan cincin spasial ke Long Chen, matanya benar-benar merah, tampak seperti mereka bisa meludahkan api kapan saja. Penatua Sun benar-benar cukup sedih untuk mati. Long Chen hanya meminta bahan obat yang sangat berharga, dan bahkan ada persyaratan pada usia mereka. Meskipun dari segi kuantitas, ini hanya sepertiga dari daftar pertama, harganya bahkan lebih tinggi dari yang terakhir kali. Untuk mendapatkan ramuan obat ini, dia telah menggunakan sisa dari semua poin pahala yang telah dia simpan selama beberapa dekade. Penatua Sun bahkan curiga bahwa Long Chen dengan tepat tahu berapa banyak poin prestasi yang dia miliki. Dua set ini telah menghabiskan hampir semuanya. Dari puluhan ribu poin pahala, kurang dari 500 yang tersisa sekarang. Jantungnya berlumuran darah. Jika Long Chen berani menipunya lagi, dia tidak akan peduli dengan harga berapapun untuk membunuh Long Chen. Melihat tumpukan bahan obat di cincin spasial, Long Chen tersenyum cerah. Dia segera menyerahkan zirkonium hitam. Penatua Sun menerima dan melihat ada karakter kuno lain di belakang, superior. 1. Betapa mendominasi Penatua Sun senang, tapi kemudian ketika dia membaliknya, ekspresinya berubah dan dia meraum, kenapa tidak ada apa-apa di sini. Zirkonium hitam ini hanya memiliki satu karakter tertulis di punggungnya. Tidak ada sedikitpun yang tertulis di depan. Awalnya, Long Chen berencana meletakkan sesuatu di sana, tetapi dia tidak punya waktu. Kembali ke Phoenix Cry, dia pergi ke pavilion Huayun dan membeli 4 zirkonium hitam. Meskipun zirkonium hitam kuno, itu tidak terlalu berharga. Long Chen telah membelinya hanya untuk menipu Elder Sun. Orang tua itu telah menargetkannya beberapa kali untuk seni tubuh Hegemon bintang 9. Terakhir kali, dia bahkan menarik seorang tetua yang rusak untuk membunuhnya. Jika bukan karena bantuan Cuyao pada akhirnya, dia pasti sudah mati. Meskipun Tu Fang kemudian berencana menghukumnya karena Long Chen, Long Chen tahu bahwa hukuman terburuk yang bisa diberikan Tu Fang adalah mengeluarkannya dari biara. Hanya diusir dari biara itu jauh dari cukup untuk menghilangkan kebencian Long Chen. Jika dia menginginkan tekniknya, maka dia bisa memilikinya. Long Chen telah menggambar metode sirkulasi meridian seni tubuh Hegemon bintang 9. Awalnya, dia berencana membagi diagram lengkap menjadi 4 batu. Dikatakan bahwa zirkonium hitam adalah sesuatu yang mengharuskan pemahatnya setidaknya berada di alam siantian. Namun, itu bukan masalah bagi Long Chen. Meskipun dia tidak bisa langsung mengukir apapun pada zirkonium hitam, dia bisa menggambar di atasnya. Long Chen telah menggunakan formula pil yang sangat aneh dalam ingatan pil gatnya untuk membuat ekstrak busuk batu yang misterius. Ekstrak pembusuk batu ini berasal dari zaman kuno. Sekte besar memiliki tugu dan monumen batu besar. Beberapa sangat besar hingga tingginya ribuan meter. Untuk mengukir kata-kata di dalamnya, itu tidak hanya membutuhkan banyak kekuatan, itu juga membutuhkan alat yang ampuh. Namun tidak hanya itu, sang pemahat tidak dapat melakukan satu kesalahan pun saat mengukir. Sebuah monumen mungkin membutuhkan puluhan ribu kata. Jika pemahatnya melakukan kesalahan, bukankah seluruh monumen akan hancur? Bukannya pemahat itu adalah dewa. Tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Dan tablet era kuno tidak langsung diukir. Karakter pertama kali digambar, dan setelah memastikan tidak ada kesalahan, mereka akan menggunakan ekstrak pembusuk batu untuk melembutkan batu. Ekstrak yang membusuk batu sangatlah ajaib. Sifat korosifnya tidak permanen. Itu hanya akan melembutkan batu itu sesaat. Setelah dilepas, batu tersebut akan kembali ke kekerasan aslinya. Dan yang paling menarik dari semuanya, bebatuan yang telah dilunakkan dengan ekstrak pembusuk batu semuanya akan memiliki aura kuno. Ketika Longchen menggambar pada zirkonium hitam ini, dia telah melepaskan cincin divinenya, membiarkan auranya meresap ke dalam pukulannya. Itu memungkinkan untuk merasakan aura seni tubuh hegemon bintang sembilan dari bebatuan ini. Setelah dia berhasil menyelesaikan salah satu, harta kuno, itu, Longchen kemudian memolesnya, merendam ukiran baru dengan cairan obat sampai tidak mungkin untuk mengatakan bahwa garis-garis itu baru ditambahkan. Longchen benar-benar berusaha keras untuk plot ini. Setelah dia menyelesaikan bagian pertama, dia langsung menemui Elder Sun untuk menawarinya umpan. Namun, dia tidak berharap Elder Sun menjadi begitu efisien. Dia baru saja menyelesaikan batu kedua sebelum dia kembali. Pada hari Penatua Sun marah kepada Longchen tentang diagram yang tidak lengkap, Longchen hanya berhasil mengukir satu kata di belakang batu ketiga. Awalnya, Longchen berencana untuk segera menyelesaikan ukiran hari itu juga, tetapi pada akhirnya, dia berubah pikiran. Itu karena seharusnya tidak pernah ada ukiran apapun di sana. Longchen menggelengkan kepalanya. Maksud kamu apa? Marah Tetua Sun, mengepalkan tinjunya dengan erat. Yang saya maksud adalah bagian depan batu ini selalu kosong, dan seharusnya kosong. Petik 2 Omong kosong, Anda mengatakan bahwa teknik kultifasi Anda dibagi menjadi bagian atas, tengah, dan bawah. Kamu bilang kamu akan menyerahkan bagian tengah setelah aku mendapatkan semua bahan obat ini. Apakah kamu lupa sumpahmu? Petik 2 Sepertinya kamu benar-benar semakin tua. Kemudian menurut gimana ungkapannya? Maka ya, teknik budidaya itu dibedakan menjadi porsi atas, tengah, dan bawah. Tetapi kapan saya pernah mengatakan bahwa saya akan memberi Anda bagian tengah? Yang saya sumpah adalah bahwa saya akan menyerahkan apa yang ada di tangan saya saat itu. Dan ya, inilah tepatnya yang saya tahan saat itu. Petik 2 Saat itu, Long Chen benar-benar memegang produk setengah jadi ini. Itu benar-benar sederhana bahwa Penatua Sun mengasumsikan itu menjadi bagian tengah. Menyadari dia telah ditipu lagi, Tetua Sun tidak bisa lagi menahan. Dia menembak ke depan, cakar mencapai Long Chen. Kecil, mati. Long Chen sudah lama bersiap untuk ini. Dia memanggil cincin sucinya, dan sebuah bintang muncul di matanya, auranya meledak. Ledakan. Devil Decapitator menebas tangan Elder Sun. Tanah di bawah kaki mereka terbelah. Keduanya dikirim terbang kembali. Tak satu pun dari mereka mendapat keuntungan sekarang. Long Chen senang menemukan bahwa meskipun basis kultivasinya belum tumbuh, tubuh fisiknya telah tumbuh sedikit lebih kuat setelah mengalami pertempuran besar itu. Long Chen mengarahkan Devil Decapitator ke arah Elder Sun. Kamu harus menyerah. Pertama-tama, Anda tidak bisa membunuh saya, jadi ini sia-sia. Kedua, jika kita terus berjuang, yang akan dilakukan hanyalah menarik sesepuh biara lainnya. Anda tidak akan punya kesempatan. Petik 2. Dia tidak memiliki bantuan cuyao dan ki spiritualnya akan terbatas, sehingga dia tidak bisa bertarung lama-lama. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan tetua Sun, tidak bisakah dia lari begitu saja. Terlebih lagi, tempat ini tidak jauh dari Vihara. Jika mereka berdua benar-benar bertarung habis-habisan, itu pasti akan menarik perhatian biara. Saat itu, Long Chen masih aman. Bahkan jika seluruh masalah ini dilaporkan kepada pemimpin sekte, penyebab semua ini masih keserakahan Elder Sun atas teknik budidaya Long Chen. Sangat mungkin hasil akhirnya adalah bahwa tetua Sun akan diusir dari biara tanpa mendapatkan apapun. Bahkan jika terungkap bahwa Long Chen telah memancingnya, dia masih memancingnya dengan jujur. Selanjutnya, pemimpin sekte dan Tufang jelas berada di pihak Long Chen. Penatua Sun bisa melupakan tentang mendapatkan hal seperti itu. Long Chen, apa yang ingin Anda serahkan seluruh teknik kultifasi Anda kepada saya? Penatua Sun melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Resepnya sudah disiapkan. Yang perlu Anda lakukan adalah mengumpulkan semua obat dalam daftar ini. Long Chen mengirim selembar kertas mengambang ke arah Elder Sun. Ketika Elder Sun melihat halaman itu, dia langsung batuk darah. Itu adalah halaman, resep ketiga. Tetua Sun meraihnya dan bahkan tidak melirik bahan obat diseprai sebelum merobeknya berkeping-keping. Apa menurutmu aku idiot? Kamu pikir aku akan ditipu oleh kamu lagi dan lagi? Geram penatua Sun. Orang muda seharusnya tidak mudah marah. Tetap tenang, tetap berpikiran dingin. Kali ini saya bersumpah bahwa jika Anda dapat memperoleh semua bahan obat di daftar itu, saya pasti akan menyerahkan seluruh teknik kultifasi saya kepada Anda. Apakah kamu mendengar secara garis besar? Halaman lain muncul di tangan Long Chen dan dia mengirimnya terbang ke Elder Sun. Seolah-olah dia sudah lama mengetahui bahwa Elder Sun akan menjadi gila. Halaman kedua ini sama persis dengan yang pertama disobek oleh Tetua Sun. Tetua Sun menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan keinginan untuk merobek halaman ini berkeping-keping lagi. Tangannya gemetar saat dia mengambil halaman itu. Alasan dia menggunakan kedua tangannya untuk menerima halaman itu bukan karena etiket dua tangan yang menghormati, tapi karena tangannya gemetar terlalu keras. Berengsek, aku benar-benar akan membunuhmu. Buah kilin punah di saman kuno. Jangankan biara, bahkan supermonasteri pun tidak mungkin memilikinya. Anda jelas melakukan ini dengan sengaja. Jadi memang seperti itu, Long Chen kecewa. Seperti yang dia pikirkan, bahan obat utama pil aliot, buah kilin, adalah yang paling sulit ditemukan. Baiklah, maka kamu tidak perlu mendapatkan buah kilin. Kumpulkan saja enam bahan obat lainnya. Saya tidak bisa membeli ini. Aku bangkrut. Kalau begitu, saya hanya bisa dengan menyesal memberi tahu Anda bahwa perdagangan kita sudah berakhir. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan sangat menyesal. Kamu, jangan mencoba bertingkah seolah kau menderita kerugian seperti itu. Saya, Long Chen, akan bersumpah kepada surga untuk menyerahkan teknik kultivasi saya. Ada total empat batu yang teknik kultivasi saya pisahkan. Saya tidak tahu mengapa salah satunya tidak ada apa-apanya, tetapi dugaan saya adalah batu ini diperlukan agar nama teknik kultivasi menjadi lengkap. Keberuntunganmu buruk hari itu. Saya hanya mengambil yang itu secara acak, dan Anda benar-benar mengatakan Anda harus memilikinya, jadi saya juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi meski begitu, kamu tidak akan rugi. Anda sudah mendapatkan sebagian besar teknik kultivasi. Mungkin dengan skema dan plot Anda, Anda bisa mengetahui semuanya suatu hari nanti. Jika satu hari tidak cukup, cobalah setahun. Jika setahun tidak cukup, cobalah seumur hidup. Jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda dapat menyerahkannya kepada keturunan Anda untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, Anda pasti tidak akan pernah bosan. Anda bisa memperlakukan batu-batu itu sebagai mainan untuk anak-anak Anda. Petik 2 Mendengarkan ejekan Longchen, tetua Sun akan meledak. Melihat halaman itu, dia menarik napas dalam-dalam. Kamu bersumpah akan menyerahkan teknik kultivasi lengkapmu tanpa menyembunyikan sedikitpun. Aku bersumpah, kata Longchen dengan serius. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani menipuku lagi, bahkan jika aku mati, aku pasti akan menjatuhkanmu bersamaku. Elder Sun mengatupkan giginya. Kalau begitu jangan khawatir, aku benar-benar tidak ingin mati dengan orang idiot sepertimu. Petik 2 Selama beberapa hari berikutnya, Longchen benar-benar sibuk. Dia harus mematuhi janjinya dan menyelesaikan mengukir sisa teknik kultivasinya. Tapi kali ini penatua Sun jauh lebih lambat. Hanya lebih dari 10 hari kemudian dia datang untuk menemukan Longchen lagi. Bab 282 pemimpin harus membunuh pemberontak. Longchen, jika kamu menipuku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat ini, mata tetua Sun benar-benar merah dan dia terlihat sangat murung. Dia hampir terlihat seperti mayat yang telah dihidupkan kembali karena kebenciannya yang belum terselesaikan. Longchen hanya mendaftar 7 bahan untuk dia temukan kali ini, dan salah satunya, buah kilin, telah dihilangkan. Tapi 6 bahan yang tersisa itu sangat kuno, bahan yang jarang terlihat. Bahkan Suantian Super Monastery, sekte yang telah ada selama puluhan ribu tahun, hanya memiliki jumlah yang kecil. Dan karena sedikitnya yang mereka miliki, harganya menjadi sangat tinggi. Kenam jenis bahan tersebut harganya hampir sama dengan yang ada di daftar terakhir. Penatua Sun akhirnya menggunakan semua poin pahala. Tetapi untuk mendapatkan teknik kultifasi lengkap dari Longchen, dia benar-benar menjual semua buku tebal rahasianya, harta berharga, dan pil obat kepada sesepuh lainnya. Bahkan pedang utamanya pun ludes. Selain guanya yang abadi, pada dasarnya dia tidak memiliki apapun. Hanya dengan menjual semua yang dimilikinya, dia berhasil mengumpulkan semua yang ada di daftar Longchen. Penatua Sun dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dia telah menjual semuanya hanya untuk teknik kultifasi Longchen. Jangan khawatir, aku, Longchen, bukanlah seseorang yang tidak menepati janjinya. Petip 2 Longchen memeriksa cincin spasial baru ini dan melihat bahwa Tetua Sun benar-benar mengumpulkan semua bahan utama pil aliot untuknya. Formula pil aliot sangat rumit. Tapi sekarang dia memiliki segalanya kecuali buah kilin utama. Melihat bahwa jumlah dan usia semua bahan itu benar, Longchen mengeluarkan satu zirkonium hitam terakhir dan memberikannya kepada Elder Sun. Perdagangan dan bisnis kami sekarang sudah berakhir. Selamat tinggal. Longchen dipenuhi dengan kegembiraan saat dia pergi. Zirkonium hitam itu sama dengan yang terakhir. Tapi ada lebih banyak baris yang satu ini. Di belakang ada satu karakter, harus. 1. Unggul harus membunuh pemberontak. Petip 2 Nama yang mendominasi. Penatua Sun menjadi gila karena suka cita. Dia akhirnya mendapatkan teknik lengkap. Tapi di dalam kegembiraannya juga ada kebencian yang dingin. Melihat ke arah Longchen pergi, dia dengan dingin berkata, Longchen, tunggu saja. Barang-barangku tidak begitu mudah untuk diambil. Petip 2 Elder Sun juga pergi, kembali ke guanya yang abadi untuk berlatih. Selama beberapa hari berikutnya, biara secara bertahap menjadi lebih semarak. Saat murid-murid yang terpencil secara bertahap keluar, biara kembali ramai dengan aktivitas. Tu Fang sangat senang melihat bahwa mayoritas dari murid-murid ini semuanya telah maju setidaknya satu tingkat saat berada dalam pengasingan. Dari 800 murid baru yang tersisa, lebih dari setengah dari mereka telah maju ke tahap surgawi keempat transformasi Tendon. Adapun Yezikyu, Gu Yang, Song Mingyuan, dan murid inti lainnya, mereka telah maju ke panggung surga kelima. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah Tang Wan Er. Dia entah bagaimana secara tidak sadar menerobos ke panggung surga ke-6. Dia hanya satu langkah dari dunia transformasi Tendon yang terlambat. Saat ini, Tang Wan Er adalah murid baru dengan basis kultivasi tertinggi. Tetapi banyak orang menghubungkan kemajuan pesatnya dengan Dao Mark yang diserapnya. Itu karena Tang Wan Er dengan terus terang mengatakan bahwa setelah menyerap Dao Mark itu, dia jelas merasa bahwa dia tidak memiliki hambatan saat maju dan bahwa yayasannya telah menjadi benar-benar stabil. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, setelah menyerap tanda Dao itu, energi anginnya telah berubah. Bila anginnya dulu memiliki warna putih di dalamnya, tapi sekarang bila anginnya benar-benar transparan. Dia bisa menyerang seperti kilat tanpa jejak. Musuh akan terbunuh oleh bila anginnya bahkan sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Begitulah favorite yang menakutkan. Beberapa orang menduga bahwa Tang Wan Er saat ini bahkan mungkin lebih kuat dari Yin Luo sebelumnya. Itu karena Yin Luo hanya berada di puncak transformasi tendon awal saat itu, sementara Tang Wan Er telah mencapai puncak transformasi tendon pertengahan. Namun, ketika orang membicarakan serangan terakhir Yin Luo, mereka semua menjadi diam. Serangan terakhir Yin Luo benar-benar terlalu menakutkan. Long Chen dan Mo Nian telah habis-habisan dan hanya berhasil menerimanya. Tapi jelas bagi semua orang bahwa di antara murid-murid generasi baru ini, Long Chen dan Tang Wan Er pasti yang terkuat. Adapun yang mana dari mereka yang lebih kuat, tidak ada yang akan tahu tanpa mereka berdua bertarung. Tapi membuat Long Chen dan Tang Wan Er saling bertarung akan terlalu sulit. Romansa genit di antara mereka berdua adalah sesuatu yang hampir semua orang dibiara sadari. Selain Long Chen dan Tang Wan Er, orang terkuat berikutnya adalah Gu Yang. Setelah Long Chen memberinya tombak emas Yin Luo, kemampuan bertarungnya telah melonjak ke tingkat yang baru. Pada awalnya, dia belum bisa menggunakannya, tetapi begitu dia mencapai surga kelima, dia berhasil mengaktifkan rune tombak dan hampir tidak bisa menggunakannya. Sebelum itu, Ye Zikyu bisa menggunakan energi esnya untuk sedikit menekannya. Tapi karena keunggulan senjata, dari tiga duel mereka sesudahnya, Gu Yang menang dua kali, berhasil naik sedikit di depan Ye Zikyu. Murid inti biara sekarang telah dibagi menjadi tiga tingkat. Tingkat pertama adalah Tang Wan Er dan Long Chen yang berdiri di puncak. Kedua kemampuan tempur mereka adalah sesuatu yang semua orang bosan bicarakan. Itu karena mereka tidak berada pada level yang sama dengan yang lain. Tingkat kedua haruslah Ye Zikyu dan Gu Yang. Keduanya pasti setidaknya setingkat lebih kuat dari murid inti lainnya. Dan kemudian tingkat ketiga berisi semua murid inti yang tersisa. Itu karena murid inti yang tersisa kira-kira pada level yang sama. Adapun siapa yang akan mengalahkan siapa, itu akan sangat bergantung pada keberuntungan. Tidak ada yang cukup bosan untuk menghitung peluang siapa yang bisa mengalahkan siapa. Selanjutnya, Long Chen telah memberi tahu semua orang untuk mengurangi duel dan kompetisi, karena itu akan menumpulkan ketajaman mereka. Jika itu terjadi sebelum pertempuran, mereka tidak akan mengerti apa yang dia maksud. Tapi setelah mengalami pertempuran besar itu, mereka semua mengerti apa yang dia katakan. Pertarungan besar itu telah mengajari mereka bahwa kompetisi bela diri dan pertarungan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Kompetisi hanya mencolok tetapi pada dasarnya tidak berguna. Tetapi pertempuran hanya memiliki satu tujuan. Begitu Anda memasuki pertempuran, tujuan Anda adalah mengambil nyawa musuh Anda. Jika Anda tidak mengambil nyawa mereka, mereka akan mengambil nyawa Anda. Dan itu seringkali menjadi faktor penentu dalam pertempuran yang benar dan rusak. Jalan yang benar memiliki keunggulan dalam jumlah besar, tetapi mereka masih sering dikalahkan oleh jalan yang rusak. Itu karena mereka terlalu terbiasa dengan gaya bertarung dalam kompetisi bela diri. Adapun jalur rusak, mereka tidak peduli tentang gerakan mencolok apa yang dapat Anda gunakan, asal apa yang Anda miliki, del. Begitu mereka menyerang, mereka bertujuan untuk mengambil nyawa Anda. Mereka baru saja mengalami pertempuran sengit semacam itu di mana hanya orang yang paling kejam dan paling kejam yang hidup. Long Chen telah memerintahkan mereka untuk tidak bersaing satu sama lain sehingga mereka dapat mengingat dengan lebih baik perasaan pertempuran semacam itu. Lagi pula, dalam sebuah kompetisi, itu tidak diizinkan untuk benar-benar menggunakan serangan terkuatmu. Anda juga tidak bisa memperlakukan lawan Anda sebagai musuh. Jadi, kompetisi bukanlah metode yang baik untuk meningkatkan kekuatan tempur. Bahkan, itu bahkan bisa menurunkan kekuatan membunuh Anda dengan tajam. Tetapi murid inti adalah pengecualian untuk ini. Mereka memiliki pemahaman yang lebih besar tentang pertempuran sekarang, dan lebih mudah bagi mereka untuk membedakan gaya bertarung kompetisi dan gaya bertarung mereka. Itulah mengapa Long Chen telah menetapkan aturan bahwa mereka hanya dapat bersaing satu sama lain jika mereka dapat dengan mudah memasuki keadaan pertempuran yang kejam. Jika tidak, mereka seharusnya menunggu dengan sabar dan mencoba menyerap manfaat dari pertempuran itu. Di hati semua murid ini, Long Chen pada dasarnya adalah dewa. Mereka mungkin punya nyali untuk tidak mendengarkan perintah pemimpin sekte, tetapi kata-kata Long Chen adalah perintah surgawi yang tidak ada yang berani mengabaikannya. Dan meski banyak orang keluar dari pengasingan, mereka kebanyakan memilih untuk terus memperkuat fondasi mereka. Kadang-kadang mereka akan berkumpul untuk membual tentang kontribusi mereka dalam pertempuran besar itu. Pertempuran itu pasti telah masuk ke dalam sejarah biara. Itu akan menjadi pertempuran legendaris yang sangat legendaris. Bahkan setelah suatu hari mereka berpisah dan mungkin kembali ke keluarga mereka, mereka masih bisa menjadi sombong dan memberitahu semua orang di sekitar mereka bahwa mereka telah menjadi anggota pertempuran besar itu. Selain hanya perlu memperkuat fondasinya, mereka untuk sementara tidak perlu mengolahnya. Bagaimanapun, kultivasi adalah sesuatu yang memiliki ritme sendiri. Jika Anda memaksakannya, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Long Chen telah menghabiskan beberapa hari di kamarnya memurnikan bubuk obat, memurnikan siang dan malam. Dengan nyala api biru flame salamander, memurnikan bubuk itu sama sekali tidak sulit baginya. Hal utama adalah itu terlalu membosankan. Bahkan dengan tekadnya, terus-menerus memurnikan tumpukan bubuk obat membuatnya ingin muntah. Tapi tidak ada jalan lain. Sebagian besar dari ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk pil aliot. Jika dia mempersiapkan semuanya dengan benar seperti ini, maka segera setelah dia berhasil menemukan buah kilin, dia akan dapat memperbaiki pil aliot. Ini untuk menghemat waktu dia di masa depan. Untuk beberapa alasan, Long Chen merasa seolah-olah waktu menjadi semakin mendesak. Sepertinya ada semacam ancaman yang terus mendekatinya. Tekanan itu hampir membuatnya sulit bernapas. Setelah setengah bulan, Long Chen akhirnya selesai memurnikan semua bahan obat itu. Hari kedua setelah dia keluar dari pengasingan, seorang murid berlari ke arahnya dengan membawa sepucuk surat. Long Chen terkejut melihat bahwa itu dari kakak magang kakawan. Surat itu mengatakan dia punya beberapa hal untuk didiskusikan dengannya. Tapi surat itu tidak menyebutkan apa itu. Ekspresi aneh muncul di wajah Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Kecerdasan semacam ini benar-benar terlalu rendah. Apakah dia orang super idiot yang legendaris? Nyala api muncul di tangannya yang segera membakar surat itu menjadi abu. Long Chen beristirahat sebentar, pulih dari kelelahannya. Enam jam kemudian, Long Chen tiba di tempat magang senior saudara Wan telah ditunjukkan dalam suratnya. Dia saat ini berada di lembah. Tempat ini cukup jauh dari biara bahkan jika pertempuran terjadi di sini, biara tidak akan bisa merasakannya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang. Hahaha, Long Chen, kamu benar-benar datang. Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Long Chen tersenyum mengejek. Dia bahkan tidak berbalik, tanpa daya berkata. Kamu berpura-pura bahwa saudara magang senior Wan ingin melihatku di sini. Saya menemukan Anda benar-benar menjadi semakin kekanak-kanakan. Petik 2. Kekanak-kanakan. Hahaha, tapi apakah kau tidak datang juga? Penatua Sun tertawa terbahak-bahak, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Alasan saya datang adalah karena saya ingin melihat apa yang Anda rencanakan. Tidak banyak orang di sekitar yang bisa membuatku tertawa sepertimu. Biasanya saya tidak akan menolak kesempatan untuk tertawa seperti ini. Long Chen tampak sangat tertarik dengan apa yang dilakukan Penatua Sun. Tertawa. Hahaha, teruslah bermimpi. Niat membunuh meluap dari mata Elder Sun. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi setelah kamu menipu aku dari semua tabungan seumur hidupku? Hahaha, sayangnya untuk Anda, saya benar-benar harus berterima kasih. Teknik kultivasi yang Anda berikan kepada saya benar-benar nyata. Sekarang orang tua ini akan membiarkanmu mati bahagia dengan menggunakan teknik kultivasi yang kuat untuk membunuhmu. Petik 2. Ledakan. Aura Penatua Sun melonjak dan tanah di bawah kakinya retak. Topan besar muncul di belakang punggungnya. Bab 283 Dai Agriv. Aura Penatua Sun melonjak keluar, dan topan besar muncul di belakangnya. Topan itu hanya berdiameter beberapa lusin meter, dan lebih jauh lagi, itu bukanlah lingkaran yang sempurna. Sebaliknya, itu sepertinya sedikit tergencet. Yang terpenting, topan itu adalah siklon, dan sama sekali berbeda dari cincin surgawi Longchen. Cincin surgawi Longchen tembus cahaya, cahayanya mirip dengan pelangi. Tapi topan yang telah dikondensasi oleh Tetua Sun ini samar-samar padat, hampir seperti bubur. Rahang Longchen ternganga. Melihat cincin surgawi, di belakang Tetua Sun, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Melihat keterkejutan Longchen, Tetua Sun tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu? Apa kamu kaget? Teknik surgawi unggul harus membunuh pemberontak yang kau ajarkan padaku ini seratus kali lebih kuat di tanganku. Petik 2. Tetua Sun dapat merasakan bahwa setelah cincin surgawi, di belakangnya muncul, semua kis spiritual di sekitarnya dapat diserap olehnya. Itu adalah sesuatu yang secara fundamental tidak mungkin dia lakukan sebelumnya. Dengan teknik kultivasi seperti itu, kecepatan kultivasinya akan meroket. Yang terpenting, dia telah terjebak di puncak penempaan tulang selama bertahun-tahun sekarang. Tapi begitu dia telah membentuk cincin surgawi ini, dia jelas merasakan kemacetannya sangat mengendur. Menurut perkiraannya, tidak akan lama sebelum dia bisa maju ke pembukaan Meridian, menjadi ahli di level yang sama dengan Tufang. Kemudian dia bisa berkeliaran di mana saja di bawah langit. Faktanya, dia bahkan memiliki keinginan untuk memulai sekte sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk memulai sekte tingkat kedua. Mengapa dia perlu dianiaya di sini? Dan hal pertama yang dia pikirkan adalah Longchen. Hanya memikirkan Longchen membuat mengatupkan giginya karena marah. Dia tahu hubungan Longchen dengan kakak magang kakawan cukup bagus. Saat ini kakak magang kakawan sedang dalam pengasingan, jadi dia baru saja meminta seorang pekerja untuk diam-diam mengirim surat kepada Longchen agar Longchen menemuinya di sini. Dan Longchen benar-benar datang menemuinya. Itu menyenangkan penatua Sun. Selama dia bisa membunuh Longchen sekarang, dia bisa merahasiakan teknik budidaya ini untuk dirinya sendiri. Longchen memandang Elder Sun dengan ekspresi yang rumit. Dia mendesah. Bagaimana Anda akhirnya melakukan ini? Haha, tentu saja saya hanya mengikuti teknik kultivasi yang Anda berikan kepada saya. Apakah Anda benar-benar mengira saya pikun? Saya dengan mudah melihat melalui trik kecil Anda. Ejek penatua Sun. Maksud kamu apa? Apa yang saya maksud? Hehe, teknik yang kamu berikan padaku benar-benar tidak buruk. Anda sengaja menandai ke arah mana saya seharusnya mengedarkan kisah saya. Ketika saya melihat itu, saya sangat penasaran mengapa Anda begitu cermat menandainya. Kemudian saya menyadari Anda mencoba menipu saya, dan bahwa jalan yang Anda tunjukkan telah dibalik. Huff, aku sudah hidup hampir seratus tahun. Apakah Anda pikir trik Anda yang tidak penting akan berhasil pada saya? Saya menguji jalur sirkulasi yang terbalik itu, dan seperti yang saya harapkan, itu bekerja dengan sempurna. Bocah, sekarang kamu bisa mati dengan puas. Kata penatua Sun dengan sinis. Long Chen benar-benar sangat terkejut. Pada kenyataannya, teknik yang dia berikan kepada tetua Sun benar-benar nyata. Jalur sirkulasi juga telah sepenuhnya terkoreksi. Tetapi orang tua ini tidak mempercayainya dan benar-benar telah mengubah sebagian darinya. Tidak heran, cincin surgawi,nya begitu aneh. Long Chen menghela nafas. Sepertinya dalam kepicikan Anda, Anda akhirnya salah menilai saya. Teknik kultivasi yang kuberikan padamu benar-benar nyata. Saya tidak memodifikasi semua itu. Petik dua. Huff, menurutmu apakah mengatakan hal-hal ini tepat sebelum kamu mati akan mengubah apapun? Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Tapi tetua Sun ini benar-benar ajaib. Meskipun dia mengedarkan teknik secara terbalik, dia masih bisa membentuk cincin surgawi. Itu benar-benar di luar ekspektasinya. Aura penatua Sun sangat kuat sekarang. Setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar bisa dengan mudah membunuh Long Chen. Namun ekspresi Long Chen tidak mengandung sedikitpun kepanikan. Dia benar-benar tenang, hanya dengan sedikit rasa kasihan. Tahukah kamu, segera setelah saya menerima surat Anda, saya tahu bahwa itu adalah Anda. Kakak magang senior, Wan baru saja dipromosikan menjadi penatua. Jika dia benar-benar ingin berbicara dengan saya, dia pasti tidak akan mengatur pertemuan seperti ini. Dia akan melakukan kunjungan pribadi, kata Long Chen. He he, sayangnya, Anda masih datang, kata penatua Sun dengan nada meremehkan. Benar, saya masih datang. Itu karena saya sangat penasaran mengapa seseorang yang seharusnya sudah meninggal masih bisa memalsukan surat. Itu sebabnya saya datang. Petik 2. Maksud kamu apa? Penatua Sun pertama kali menjadi kaku sebelum mengamuk. Maksudku, kamu seharusnya sudah mati. Fakta bahwa kamu masih hidup cukup mengejutkan saya, jadi saya ingin datang melihatnya, jelas Long Chen. Penatua Sun tidak tahu mengapa, tetapi melihat ekspresi tenang Long Chen, dia merasakan sedikit teror. Berhentilah membuang-buang waktu. Mati saja. Elder Sun meraung dan auranya meledak. Dia mengirim telapak tangan menabrak Long Chen. Bang! Darah muncrat di udara. Tetua Sun menatap kosong ke tubuhnya sendiri. Dia sekarang terbaring di tanah. Dari dada ke bawah, tubuhnya telah benar-benar lenyap. Tanah di sekitarnya berlumuran darah dan daging. Long Chen perlahan mengesampingkan perisai besar yang baru saja dia tempatkan di depannya. Melihat darah di perisai, dia ragu-ragu sejenak sebelum langsung membuang perisainya. Apa yang sedang terjadi? Elder Sun hanya memiliki dua lengan dan kepala sekarang. Seorang kultifator biasa pasti sudah mati, tetapi Tetua Sun adalah ahli penempaan tulang, dan ada banyak energi yang terkandung di dalam pelukannya. Dia akan bisa bertahan sebentar. Namun, dia pasti ditakdirkan untuk mati sekarang. Energi di pelukannya hanya akan cukup untuk menopangnya dalam waktu singkat. Af, sungguh, kenapa repot-repot? Teknik yang kuberikan padamu sepenuhnya benar. Jika Anda baru saja membudidayakannya dengan benar, Anda akan mati di dalam rumah Anda sendiri. Tetapi dengan mengedarkan Ki secara terbalik dan kemudian memanggil saya ke sini, apakah Anda berencana untuk membuat saya jijik untuk yang terakhir kalinya dengan kematian Anda? Petik 2 Long Chen, saya mengaku kalah. Aku akan mati, jadi bisakah setidaknya biarkan aku memahami kematianku sendiri? Tetua Sun benar-benar pucat sekarang. Dia merasa seolah-olah dia telah mati terlalu salah. Keinginan terakhirnya adalah mengetahui mengapa dia meninggal. Long Chen ragu-ragu sejenak. Kenyataannya, Long Chen benar-benar membenci orang ini. Faktanya, Penatua Sun baru saja ingin membunuhnya. Dengan temperamennya, apakah Penatua Sun benar-benar berpikir Long Chen peduli jika dia mati tanpa pemahaman? Tapi melihat Elder Sun saat ini, seorang ahli penempaan tulang dengan delapan temperamen, sekarat seperti ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, kamu baru saja mati karena keserakahanmu. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak akan pernah menjadi milikmu, dan jika dengan paksa mencoba mengambilnya, kamu akan berakhir seperti dirimu sekarang. Pernahkah Anda mendengar bahwa saya adalah seorang kultifator tanpa akar roh? Pada kenyataannya, saya tidak hanya tidak memiliki spirit root, saya juga tidak memiliki dantian. Teknik kultifasi saya adalah sesuatu yang hanya dapat dikultifasikan oleh orang tanpa dantian. Orang dengan dantian yang mencoba mencapai kondensasi ki dengan teknik ini akan seperti petasan yang menyala, dan dantian mereka akan meledak secara otomatis. Jika Anda baru saja mengikuti sirkulasi yang benar, Anda hanya akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi bahkan jika Anda bisa bertahan, dantian Anda pasti tidak akan melakukannya. Tapi Anda memutuskan untuk menganggap diri Anda pintar, melatihnya dengan sirkulasi terbalik. Itu menghasilkan cincin siklon yang sangat aneh milikmu. Anda pikir topan aneh itu benar. Saya kira begitu Anda berhasil, Anda bahkan tidak menguji kekuatan Anda sebelum dengan tidak sabar meminta saya untuk datang ke sini. Lingkaran kecilmu itu mungkin tampak hebat, tapi itu hanya kekuatan luar. Segera setelah Anda mencoba menggunakannya, itu membutuhkan dantian Anda. Saat dantianmu mencoba menarik kekuatannya, kekuatan luar itu membanjiri dantianmu, dan kemudian, bang. Anda meledak. Petik 2. Longchen benar-benar memberinya jalur sirkulasi yang benar dari seni tubuh hegemon bintang 9. Tetapi metode sirkulasi itu hanya untuk digunakan dalam kondensasi Qi. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk bersiap memadatkan bintang Feng Fu. Penatua Sun secara alami tidak tahu bahwa mungkin ada seseorang yang bisa berkultivasi tanpa dantian. Jadi dia berusaha memodifikasi tekniknya. Longchen benar-benar harus mengagumi keberanian bodoh Penatua Sun. Mampu membentuk cincin aneh itu dengan membalikkan aliran Qi jelas tidak buruk. Longchen benar-benar tidak menyangka itu. Longchen pergi dan meraih cincin spasial Elder Sun. Dia mengeluarkan 4 sirkonium hitam, menempatkannya di tanah. Perhatikan baik-baik 4 kata ini, kata Longchen. Harus membunuh pemberontak superior. Apakah kamu idiot? 1. Tetua Sun akhirnya menyadari kebenarannya. Dia benar-benar-benar jatuh pada jebakan Longchen. Memelototi Longchen, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Longchen, kamu kecil, kamu hanyalah iblis. Bahkan saat aku mati, aku pasti masih menghantuimu di tengah malam. Tunggu saja. 2. Tetua Sun akhirnya kehabisan energi, sekarat. Tetapi bahkan setelah dia meninggal, matanya masih menatap Longchen dengan ganas. Menepuk-nepuk debu, Longchen bergumam pada dirinya sendiri. Sial, kenapa semuanya selalu terjadi padaku. Bahkan dalam kematian, dia masih ingin membuatku takut. Sayang sekali untukmu, tapi nyali aku tidak terlalu lemah. 2. Melihat sekeliling, dia menemukan sebuah lubang dan langsung melemparkan sisa mayat Elder Sun ke dalam. Kemudian dia secara acak menendang sedikit tanah ke dalam lubang, menguburnya. Kamu pasti hanya omong kosong, tapi begitu seseorang meninggal, semua utangnya sudah habis. Beruntung bagi Anda, Anda setidaknya memberi saya beberapa barang bagus sebelum mati. Jadi saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Aku akan menguburmu di sini, dan urusan di antara kita sudah beres. Jika Anda benar-benar menolak untuk menerima itu dan menjadi roh jahat, datangi saya kapan saja. Saya pasti akan mengajari Anda beberapa teknik baru yang akan membuat Anda benar-benar beristirahat dengan tenang. Petik 2. Long Chen tidak membuang waktu lagi di sini dan kembali ke biara. Di dalam lembah terpencil ini, terkadang semburan angin musim gugur akan bertiup, hampir terdengar seperti suara isakan. Tiga hari kemudian, biara mengirimkan berita bahwa tetua Sun telah menghilang. Tapi tidak banyak kejutan atas kepergiannya. Itu karena Tufang telah mengumumkan bahwa Penatua Sun telah mengundurkan diri dari posisi Penatua dan pergi dengan sukarela. Itu menyebabkan semua orang merasa bahwa tidak heran tetua Sun bertingkah aneh beberapa hari terakhir ini. Dia terus-menerus terburu-buru, dan dia bahkan telah menjual harta bendanya dengan harga murah. Sepertinya dia telah memutuskan untuk berganti pekerjaan. Mengenai mengapa dia ingin berganti pekerjaan, tidak ada yang menganggapnya aneh. Sejak penampilannya dalam pertempuran itu, statusnya anjok. Hadiahnya dipotong menjadi dua, dan jabatannya yang menguntungkan sebagai kepala pavilion Suantian juga telah diambil. Jelas bahwa tidak ada jalan kemajuan lebih lanjut baginya di dalam biara Suantian. Fakta bahwa dia akan pergi adalah hal biasa. Meskipun Tufang tidak tahu bagaimana Elder Sun menghilang begitu saja, Tufang bisa menebak bahwa itu hanya takdirnya. Penatua Sun pasti tidak ingin berumur panjang karena dia berani melawan Divergen. Maka Tufang telah menekan masalah ini, tidak ingin hal itu mempengaruhi operasi reguler biara. Long Chen juga sangat menyadari hal itu. Dia curiga bahwa Tufang telah menemukan beberapa petunjuk, tetapi dia juga tidak peduli. Sudah sebulan sejak pertempuran, dan basis kultivasi semua orang telah melonjak. Tapi dia masih terjebak dalam kemacetan yang sama. Itu pasti tidak bisa diterima. Dia harus berkultivasi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tang Wan Er, Long Chen pergi sendirian ke gunung yang tak asing lagi di mana awan hitam selalu berkumpul. Bab 284 sesuatu yang besar telah terjadi. Long Chen tiba di puncak gunung yang tak asing lagi. Menatap langit yang tertutup awan hitam, dia mendesah. Basis budidayanya benar-benar terjebak dalam kemacetan yang tidak bisa dia lewati, dan dia juga tidak bisa menemukan buah kilin. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menemukan beberapa metode alternatif untuk meningkatkan kekuatannya. Terakhir kali ketika dia melawan Yin Luo, dia pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan gunturnya. Dan karena dia begitu sibuk membeli bahan obat selama ini, dia tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatan petir itu. Sekarang dia akhirnya istirahat, dia datang ke tempat ini. Kekuatan guntur Long Chen adalah sesuatu yang tergabung dalam darahnya. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk mengisinya dengan cara biasa. Hanya dengan memberi makan rune kekuatan gunturnya dengan benar, mereka akan menghasilkan lebih banyak kekuatan guntur untuknya. Daripada membuang-buang waktu dan energi untuk itu, Long Chen lebih suka langsung mengumpulkan lebih banyak petir. Dengan karakter Long Chen, jika dia bisa mencapai sesuatu dengan berbaring, maka dia pasti tidak akan repot-repot duduk. Menyelesaikan tugas dengan cara tercepat dan teraman adalah cara seorang raja. Long Chen mengeluarkan layang-layang sepanjang tiga kaki. Layang-layang ini sangat istimewa. Itu seluruhnya terbuat dari besi. Itu adalah sesuatu yang Long Chen minta dibuatkan oleh Guoran untuknya. Sayap memiliki 36 pasang pegas. Ketika angin bertiup dari mata air tersebut, hal itu akan menyebabkan mereka terus-menerus mengompres dan mendekompresi, memungkinkan layang-layang terbang dengan stabil di udara. Begitu di udara, itu tidak seperti layang-layang lainnya. Itu tidak membutuhkan seseorang untuk terus-menerus mengubah arahnya. Guoran memperkirakan selama ia berlabuh di tanah dan ada angin di langit, layang-layang ini bisa bertahan selamanya. Selain itu, kitestring Long Chen juga sangat spesial dan terbuat dari kawat baja yang sangat kuat. Itu ramping dan tahan lama. Long Chen dengan cepat mengangkat layang-layang itu ke udara, membawanya ke ketinggian 3000 meter. Di sanalah awan guntur terpadat. Kadang-kadang, kilat akan menyambar layang-layang tersebut, dan kekuatan petir yang kuat akan turun dari kitestring tersebut. Tapi kekuatan petir ini tidak menyebabkan cedera pada Long Chen. Faktanya, tingkat kekuatan petir ini sebenarnya membuat dia santai. Rune kekuatan guntur dalam darahnya seperti serigala lapar yang telah terbangun, dengan gila-gilaan melahap energi baru ini. Adapun layang-layang, bahkan di tengah semua kilat itu, hanya sedikit gemetar. Tidak ada tanda-tanda itu rusak sama sekali. Sepertinya perangkat Guoran dapat dipercaya. Kakaknya ini secara mengejutkan dapat diandalkan dalam aspek ini. Dia menemukan sebuah batu besar dan mengikat tali di atasnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah toples dan menuangkannya ke dalam jade Butterfly Queen Bihani. Dia berbaring di atas batu besar, sedotan menghubungkan mulutnya ke toples. Dengan rasa manis di mulut dan pijatan lembut di punggungnya dari kekuatan petir, Long Chen merasa seperti dia akan melayang ke surga. Ini pasti cara para dewa dan makhluk abadi berkultivasi. Long Chen sangat tersentuh. Kekuatan guntur di langit terus-menerus dialirkan ke tubuhnya, memungkinkan kekuatan guntur di tubuhnya untuk dengan cepat terisi kembali. Dan setelah mengalami kelelahan dan pengisian ulang ini, rune kekuatan gunturnya sedikit bertambah besar. Mungkin metode kultivasi yang malas seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipikirkan oleh Long Chen. Selain kekuatan gunturnya, Long Chen tidak memiliki cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Dia bersiap untuk berkultivasi di sini sampai ranah rahasia Jiuli terbuka. Meskipun dia belum mendapatkan posisi murid terpilih, dia secara alami mendapatkan posisi murid inti. Tidak mungkin dia kekurangan kualifikasi untuk masuk. Long Chen secara alami tidak suka menghabiskan sepanjang hari menonton orang lain berkultivasi dengan getir dan kekuatan mereka terus meningkat. Dia memutuskan untuk tinggal di sini sepanjang waktu. Dan sebulan berlalu begitu saja. Darah Long Chen menderu dengan gila saat rune kekuatan petir di tubuhnya terus melonjak. Selama bulan ini, Long Chen menghabiskan siang dan malam ditempa oleh kekuatan petir itu. Rune dalam darahnya juga tumbuh sedikit selama ini. Secara alami, Long Chen merasakan peningkatan yang sesuai dalam kekuatan-kekuatan gunturnya juga. Kembali ketika Long Chen bertarung dengan Yin Luo, dia telah melepaskan serangan kekuatan guntur. Tapi dia tidak berhasil mengendalikannya dengan benar dan itu akhirnya bubar. Namun kekuatannya masih menakutkan. Jika Yin Luo tidak mengambil harta berharga pada saat itu, dia pasti sudah mati. Sekarang kekuatan guntur Long Chen bahkan lebih kuat dari saat itu. Rune kekuatan guntur ini seperti peralatan rumah tangga kecil yang dia angkat. Selama Long Chen menginginkannya, dia akan bisa melepaskan kekuatan mereka. Selanjutnya, saat rune itu semakin kuat, kendalinya juga meningkat. Di masa depan, serangannya mungkin tidak akan lepas dari kendalinya dan menyebar seperti terakhir kali. Dengan suara ledakan terakhir dari langit, awan hitam menghilang, hanya menyisakan sinar matahari dan awan putih biasa. Cih, setelah sebulan, semua kekuatan petir telah habis. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Dia benar-benar menangkap kekuatan petir secara berlebihan di sini. Terakhir kali dia menyerap lebih dari setengah kekuatan petir di sini. Tapi sekarang dia telah menghabiskan sebulan penuh, menyerap siang dan malam. Semuanya hilang sekarang. Long Chen memperkirakan bahwa itu akan membutuhkan beberapa bulan, dan mungkin bahkan satu tahun penuh, bagi kekuatan petir di sini untuk akhirnya pulih ke level aslinya. Menepuk beberapa debu, dia menangkupkan tinjunya ke awan tak berdaya itu sebagai ucapan terima kasih. Ketika Long Chen kembali ke biara, mereka langsung menuju pavilion Suantian. Dia berencana memilih beberapa keterampilan pertempuran. Biasanya, Long Chen lebih mengandalkan Feng Fu Battle Armor serta Split the Heavens. Tapi keduanya terlalu melelahkan, terutama Split the Heavens. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia miliki, Split the Heavens akan selalu menggunakan semua yang dia miliki. Kembali ketika dia melawan Yin Luo dan memiliki Serikat Roh Kaiyuchu Yao, energinya telah 10 kali lipat dari biasanya. Setelah melawan Yin Luo untuk sementara waktu, ketika Yin Luo akhirnya menggunakan serangan terakhirnya, Long Chen memperkirakan bahwa energi yang tersisa di tiga daun di punggungnya masih 4 atau 5 kali dari yang biasanya dia miliki. Tapi semua energi itu telah digunakan oleh Split the Heavens. Sudah jelas betapa melelahkannya menggunakan itu. Tetapi pada saat yang sama, Split the Heavens tidak pernah mengecewakannya. Dalam serangan terakhir Yin Luo, Panah Monian hanya berhasil memblokir 30 persennya. 70 persen sisanya telah ditangani oleh Split the Heavens. Sebelum dia berhasil memadatkan Aliot Star, Split the Heavens jelas merupakan kartu truf terkuatnya. Lebih jauh, itu seperti Split the Heavens adalah lubang tanpa dasar. Long Chen tidak dapat merasakan apa kelas keterampilan pertempuran itu. Untuk bisa menggunakan pil sampah-sampah untuk keterampilan pertempuran ini, Long Chen benar-benar mendapat keuntungan yang sangat besar. Kadang-kadang dia bahkan mengagumi keterampilan bisnisnya sendiri. Tapi apakah itu Feng Fu Battle Armor atau Split the Heavens, itu semua adalah gerakan menentukan yang tidak cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Jadi kali ini dia mencari beberapa keterampilan pertempuran yang menggunakan lebih sedikit energi. Akan lebih baik jika konsumsi mereka sama dengan pengisian energi cincin surgawinya. Ini sebenarnya adalah kedua kalinya dia pergi ke pavilion Suantian lagi, pertama kalinya bersama Tang Wan R untuk membeli beberapa bahan obat dan art pembukaan ruang spiritual yang mahal itu. Faktanya, dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk itu, sehingga ketika dia menyadari betapa sederhananya itu, dia hampir batuk darah. Kemudian dia tidak pernah datang. Salah satu alasannya adalah karena dia sibuk, Tetapi yang lainnya adalah karena dia tidak ingin datang ke sini hanya untuk melihat semua hal yang tidak mampu dia beli. Bahkan kemudian ketika dia membutuhkan bahan obat untuk memurnikan pil, dia selalu meminta Tang Wan R untuk membelinya. Dia lebih suka tidak merasa kesal melihat barang-barang yang tidak mampu dia beli ini. Lantai keterampilan pertempuran pavilion Suantian memiliki sekitar 30 saudara magang senior yang menjaganya. Melihat Long Chen masuk, mereka buru-buru menyapanya. Saudara magang senior Long Chen. Petik 2 Long Chen terkejut, berkata, Saudara-saudara magang senior, apakah kamu membuat kesalahan? Anda adalah murid senior. Petik 2 Kakak magang senior Long Chen pasti tidak menyadarinya, tapi semua murid di biara Suantian memanggilmu kakak magang senior sekarang. Kakak magang senior adalah istilah yang dihormati. Mereka yang lebih kuat setidaknya harus disebut saudara magang senior. Ini tidak ada hubungannya dengan siapa yang bergabung dengan sekte sebelumnya. Yang kuat adalah murid senior. He he, selama pertempuran itu, kakak magang senior Long benar-benar terlalu menakjubkan. Itu mungkin pertama kalinya dalam beberapa tahun kami semua merasakan darah kami melonjak seperti itu. Petik 2 Para penegak hukum itu semua dipenuhi dengan kegembiraan hanya dari memikirkan pertempuran itu. Kakak magang senior Long Chen, Penatua Tufang telah mengatakan bahwa semua harta pavilion Suantian akan terbuka untukmu secara gratis. Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan. Salah satu penegak hukum lebih cerdik dan menyadari Long Chen pasti sibuk dan datang ke sini untuk sesuatu. Haha, kalau begitu aku harus berterima kasih pada kalian semua. Saya akan melihat-lihat mereka. Petik 2 Di dalam gua abadi Ling Yunzi, Ling Yunzi telah mengatakan bahwa semua sumber daya biara akan terbuka untuknya. Awalnya, Long Chen hanya berpikir untuk mendapatkan bahan obat, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bodoh. Tentu saja dia harus terlebih dahulu memanfaatkan berapa banyak sumber daya yang dimiliki Elder Sun. Jadi masalah bahan obat telah diselesaikan dengan mudah dan cepat, juga memungkinkan dia untuk membalas dendam. Dia berjalan-jalan di sekitar pavilion Suantian selama setengah hari, menemukan dua teknik yang cocok, Violent Gale Sabre dan Tundurization Art. Keduanya adalah teknik kelas bumi tinggi. Harganya hampir 2 juta poin. Long Chen suka menggunakan pedang, tapi dia tidak pernah berlatih dalam seni pedang. Ketika dia bertengkar dengan orang lain, dia akan selalu bertarung langsung, pada dasarnya hanya meretas mereka. Dia tidak pernah mempelajari teknik terampil apapun. Jadi Violent Gale Sabre ini pasti akan sangat membantunya. Adapun seni guntur, itu adalah satu-satunya teknik budidaya atribut petir, satu, di biara. Itu karena orang yang bisa mengendalikan kekuatan petir sangatlah langka di dunia ini. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga menyedihkan. Ketika dia menemukan seni guntur ini, Long Chen sangat bersemangat. Ketika dia mencoba menggunakan kekuatan petir, dia hanya bisa mengendalikannya dengan sangat sederhana, dan tidak dapat benar-benar menggunakannya dengan benar. Tapi di awal seni guntur ini, dia melihat banyak perkenalan terhadap metode untuk menggunakan kekuatan petir, dan itu sangat detail. Hanya itu yang kurang dari dirinya. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Biara benar-benar luar biasa dengan fondasi yang kuat. Membawa dua buku besar rahasia itu, Long Chen dengan puas berjalan menjauh dari pavilion Suantian. Long Chen tidak berlatih dalam dua teknik ini di dalam biara, tetapi memutuskan untuk pergi sekali lagi untuk suatu periode. Kali ini dia pergi lebih lama. Dia baru kembali dua bulan kemudian. Ketika Long Chen sekali lagi kembali ke biara, darah dan kinya melonjak. Dalam dua bulan terakhir, dia telah membunuh Magical Beast yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika Long Chen kembali ke fraksi surga bumi, dia menemukan bahwa itu benar-benar sunyi. Dia benar-benar bingung. Di mana semua orang? Kakak magang senior Long Chen, kamu kembali. Cepat, ikuti aku. Sesuatu yang besar telah terjadi di biara. Petik 2. Bab 285 Sombong Pengganggu Sombong Di dalam pavilion Suantian ada lapangan pelatihan bela diri yang sangat besar, selebar 30 mil. Di dalam bidang pelatihan itu ada arena bela diri yang besar. Arena bela diri itu seluas 3.000 meter persegi. Itu sangat sulit, dan biasanya digunakan para murid untuk bertukar petunjuk. Pada saat Long Chen diseret ke sini oleh salah satu murid fraksi surga bumi, semua murid dan sesepu biara Suantian sudah berkumpul di sini. Semua orang dari biara Suantian berkumpul di sisi timur arena bela diri. Di sisi barat ada lebih dari 100 wajah yang tidak dikenal. Orang di depan adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia memiliki alis yang tipis dan memiliki cahaya yang menarik di matanya. Dia hampir tidak bisa dihitung sebagai tidak buruk. Tapi tulang pipinya terangkat, bibirnya sangat tipis, dan dagunya lancip. Dia memberikan perasaan yang sangat tajam dan tidak baik. Orang seperti itu sulit disukai. Tetapi meskipun dia mungkin tidak secantik itu, hanya dengan berdiri di sana, dia menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Energi aneh datang darinya, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Alam Siantian Long Chen kaget Selain Ling Yunzi, ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat ahli Siantian lain. Namun aura Ling Yunzi tetap tenang dan sejuk, sedangkan aura wanita ini terus menyebar darinya. Bahkan bangsanya sendiri harus menjaga jarak darinya. Jelas mereka tidak bisa mengatasi tekanan itu. Long Chen memperkirakan bahwa wanita ini baru saja menerobos kesiantian, dan tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri seperti Ling Yunzi, menyebabkan auranya bocor. Ada lebih dari 100 murid muda di belakangnya. Mereka semua memandang murid-murid biara dengan seringai, mata mereka penuh dengan jijik. Long Chen terkejut bahwa di antara murid-murid itu ada lebih dari 30 murid inti dengan aura yang kuat. Tapi itu belum semuanya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di antara murid inti ada 4 aura berbeda. Keempatnya seperti burung bangau yang berdiri di antara sekawanan ayam. Aura mereka jelas berbeda. Aura itu agak aneh, tetapi Long Chen sudah merasakan aura itu dari para ahli dari jalur rusak. Itu sama dengan aura Tang Wan R. Disukai. Mereka sebenarnya telah mengeluarkan 4 favorit. Siapakah orang-orang ini? Murid-murid biara Suantian semuanya fokus pada orang-orang ini, jadi mereka tidak memperhatikan kedatangan Long Chen. Long Chen menunjukkan kepada murid yang telah membuatnya diam. Keduanya diam-diam memasuki kerumunan untuk menonton. Senior Luo, mengapa biara ke-36 Anda datang mengunjungi kami di sini di lapangan pelatihan? Tufang sedang melihat wanita itu. Ketika orang-orang ini tiba di biara, mereka dengan paksa menerobos gerbang, menyebabkan alarm berbunyi di seluruh biara. Biara mengira jalan rusak telah menyerang lagi, jadi semua orang keluar untuk menyelidikinya. Adapun kelompok orang ini, mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah hanya berhenti sebentar, mereka langsung menuju ke lapangan pelatihan ini. Beberapa murid telah mencoba menghentikan mereka di jalan, tetapi mereka semua telah diserang dan terluka. Meskipun orang-orang ini tidak menggunakan serangan berat dan tidak mengambil nyawa, luka-luka ini masih membuat marah para murid ini. Mereka semua telah mengeluarkan senjata mereka, bersiap untuk berperang habis-habisan. Tapi mereka telah dihentikan oleh para sesepuh. Itu karena para sesepuh telah memperhatikan tanda tertentu di pakaian mereka. Tanda itu sama dengan jubah murid biara. Kecuali, tanda itu memiliki angka 36 kecil di atasnya. Adapun murid-murid mereka, mereka semua melihat bahwa tanda mereka sendiri memiliki 108 pada tanda mereka. Pada awalnya ketika mereka bergabung dengan biara, ada banyak murid yang penasaran tentang apa arti 108 itu. Beberapa dari mereka telah bertanya kepada murid senior mereka, tetapi murid senior itu menolak untuk mengatakannya. Sekarang Tufang akhirnya tiba, berdiri di depan semua sesepuh. Dari kata-katanya, semua orang menyadari bahwa Tufang kenal dengan wanita itu. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa wanita ini akan begitu kasar dan tidak masuk akal jika mereka benar-benar kenalan. Mengapa dia menerobos masuk dengan paksa seperti ini? Wanita Siantian ini bernama Luo Bing. Dia adalah pemimpin tertua dari biara ke-36. Dia awalnya berada di level yang sama dengan Tufang, tapi dia baru saja maju ke alam Siantian. Bagi para pembudidaya, usia tidak berarti apa-apa. Kekuatan dihormati, jadi Tufang tidak punya pilihan selain memanggil seniornya. Sebagai penatua penegakan, Tufang sering diminta untuk melakukan perjalanan ke Super Monastery, dan karena itu dia sering bertemu dengan para ahli dari biara lain. Adapun Luo Bing ini, mengingat betapa tajam wajahnya, mustahil baginya untuk melupakan siapa dia. Tiga tahun lalu, dia berada di puncak pembukaan Meridian. Tufang tidak tahu kapan dia berhasil menembus ke Siantian. Tufang tidak bisa membantu mengutuk surga karena buta. Luo Bing ini terkenal di dalam Super Monastery karena tidak baik dan tidak masuk akal. Kakak laki-lakinya adalah pemimpin sekte dari biara ke-36, jadi dia sering berbicara dengan orang lain. Tapi tentu saja, wanita ini tidak terlalu bodoh, jadi dia hanya akan berbicara kepada orang-orang dari biara yang berperingkat paling bawah. Suatu kali dia menjadi bodoh dan mencemoh seseorang dari sepuluh biara teratas. Akibatnya, orang tersebut tidak berwibawa dan langsung menamparkan wajahnya. Kemudian ketika Luo Bing menangis kepada saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya menamparkan wajahnya dua kali lagi, mengikatnya, dan mengirimnya ke orang yang telah dia sakiti sebagai permintaan maaf. Baru setelah itu masalah itu diselesaikan. Itu adalah sesuatu yang telah terjadi lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Hampir semua orang di Super Monastery mengetahuinya. Faktanya, hal itu sering menjadi bahan perbincangan orang ketika mereka bosan. Tapi kemudian, kurang dari setengah tahun kemudian, Luo Bing sekali lagi keluar dengan arogan, tapi kali ini dia sepertinya menjadi lebih pintar, tidak memprovokasi orang yang kekuatannya tidak dia ketahui. Sebagai anggota vihara rangking 108 terbawah, Tufang sering menerima ejekannya setiap kali ia pergi ke Super Monastery. Tetapi sesuai dengan ideologi bahwa seorang pria tidak boleh bertengkar dengan seorang wanita karena sesuatu yang begitu konyol, Tufang tidak pernah mengganggunya. Tapi itu tidak berarti Tufang tidak menaruh dendam padanya. Hal yang paling menjengkelkan tentang wanita yang menyebalkan ini adalah mulutnya yang penuh kebencian. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Ada beberapa kali Tufang hampir membentak dan habis-habisan melawannya, tetapi pada akhirnya, alasannya selalu menang, dan dia tidak bertindak secara impulsif. Setelah itu, setiap kali Tufang pergi ke Super Monastery, dia akan selalu berusaha lebih rendah hati dan menghindari bertemu dengan orang yang sibuk ini. Namun, terakhir kali, karena masalah Longchen, dia sekali lagi bertemu dengannya. Wanita idiot ini kemudian mengolok-olok biara ke 108 di depan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, mengatakan bahwa dia telah memalsukan seseorang dalam upaya sia-sia untuk menipu Super Monastery dari sumber daya terpilih. Itu juga salah satu alasan Tufang sangat marah begitu dia kembali. Namun, dia belum memberitahu Longchen tentang masalah itu, karena itu terlalu memalukan untuk dibicarakan. Sekarang wanita ini telah menerobos masuk ke pintu mereka, Tufang menggertakkan giginya dengan marah. Tapi dia tidak bisa terlalu kasar di depan murid-muridnya, jadi dia hanya bisa bertingkah keren. Luo Bing bahkan tidak melihat ke arah Tufang, dengan nada menghina, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Enyahlah dan panggil Ling Yunzi. Petik 2. Kata-kata Luo Bing menyebabkan ekspresi Tufang tenggelam. Itu benar-benar kasus memberi wajah tetapi tidak menerima wajah. Pemimpin sekte sedang mengasingkan diri. Saat ini semua yang ada di biara ini ditangani oleh saya. Untuk apapun Anda datang ke sini, Anda dapat memberitahu saya. Petik 2. Kamu, tidak apa-apa juga. Petik 2. Luo Bing dengan jijik melirik Tufang. Kemudian tatapannya mengarah ke Tang Wan R dan murid inti lainnya. Tapi ketika pandangannya tertuju pada Tang Wan R, dia diberi kejutan. Tapi kejutan itu dengan cepat kembali menjadi cemohan. Dia mencibir, benar-benar sekelompok orang udik, celaka dan menjijikkan. Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Super Biara, memberi Anda 16 posisi murid inti. Anda hanya sekawanan babi yang boros. Petik 2. Luo Bing, perhatikan nadamu. Ini adalah vihara ke-108, bukan vihara ke-36. Tufang dengan tegas memperingatkannya. Wanita ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Meskipun mereka tidak melakukan apapun padanya, dia menerobos masuk ke sini dengan mulut jahatnya. Tidak ada yang bisa menahan penindasan seperti ini. Ekspresi Tufang sangat jelek, dan sesepuh lainnya tidak jauh lebih baik. Tetapi di hadapan seorang ahli siantain, seseorang yang setingkat dengan pemimpin sekte mereka, mereka hanya bisa bertahan. Namun, para sesepuh mungkin bisa menahannya, tetapi para murid tidak. Tidak ada yang bisa menerima penghinaan telanjang seperti itu, terutama ketika orang itu memutuk mereka semua seperti babi. Tapi jelas para murid biara berperilaku lebih baik, dan mereka tahu untuk tidak menyelas saat para sesepuh berbicara. Tapi kebencian di mata mereka tidak disembunyikan sedikitpun. Jika tatapan marah bisa membunuh seseorang, Luo Bing pasti sudah berubah menjadi abu. Namun sayang, Amara tidak mampu melukai orang. Adapun Luo Bing, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Faktanya, ketika dia melihat kemarahan itu, dia bahkan menjadi sedikit lebih bersemangat. Dengan memanggil kalian semua babi, aku benar-benar memujimu. Anda bahkan tidak memiliki seribu murid lagi. Akan lebih baik bagimu untuk bubar saja. Setiap tahun, biara super menyanyiakan begitu banyak sumber daya sekelompok babi seperti Anda. Mengapa mereka repot? Babi hanyalah babi. Tidak peduli seberapa besar Anda membesarkan mereka, mereka hanya dibesarkan untuk disembeli. Jika biara mengambil sumber daya yang mereka sia-siakan untuk kalian semua dan sebagai gantinya memberikannya ke biara-biara yang berada di peringkat depan, itu akan cukup untuk mengumpulkan beberapa terpilih lagi. Terus terang, kalian semua hanya membuang-buang sumber daya, sekelompok babi yang menunggu untuk mati. Apa gunanya memberi Anda begitu banyak posisi murid inti? Setelah Anda berada di ranah rahasia Jiuli, dengan keahlian Anda, berapa banyak dari Anda yang akan bertahan? Anda benar-benar memperebutkan dikirim ke kematian Anda. Benar-benar sekelompok babi. Petik 2. Tatapan Luobing mengarah ke murid-murid itu, terutama pada murid-murid inti itu, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Kata-katanya seperti cambuk yang dengan kejam meronta-ronta di wajah mereka. Murid inti itu menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan karena marah. Mulut Longchen bergerak-gerak dari belakang kerumunan. Dia mendesah, selain dirinya sendiri, apakah tidak ada orang yang cukup berani untuk membalas kutukannya? Jika tidak ada dari Anda yang mau berdiri, maka saya juga tidak. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa menahan penghinaan seperti itu. Tidak ada yang tahu bahwa Ling Yunzi, yang diumumkan mengasingkan diri, sebenarnya berdiri di depan buahnya yang abadi, mengawasi dari kejauhan. Dia tersenyum, apakah akan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton? Cukup, Luobing, tutup mulut menjijikanmu. Kami tidak menyambutmu di sini, jadi cepatlah pergi, geram tufang. Tanpa kehadiran Ling Yunzi, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku pergi, ejek Luobing. Jika kamu ingin kami pergi, pertama-tama kamu harus berjanji padaku satu hal. Petik 2 Bab 286 Mulut Beracun Jika kamu ingin kami pergi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Petik 2 Apa? Tuntut tufang Meskipun tufang memiliki perut yang marah, dia sangat ingin tahu mengapa dia datang ke tempat terpencil seperti ini. Sangat sederhana, saya hanya ingin murid-murid Anda bertukar petunjuk dengan murid-murid saya. Petik 2 Apa kau tidak pergi terlalu jauh? Biar Anda berada di peringkat 36, sementara kami berada di peringkat terakhir. Anda jelas-jelas menindas. Saya tahu bahwa mulut Anda tidak disukai, tetapi saya tidak pernah tahu kulit Anda begitu tebal juga. Mengapa Anda tidak bertukar petunjuk dengan biara pertama? Tuntut tufang. Perbedaan kekuatan dan latar belakang antara mereka berdua bahkan tidak sebanding. Jadi bagaimana jika saya tidak pergi ke biara pertama? Jadi bagaimana jika saya lebih suka menindas sekelompok babi yang boros? Apa yang akan kamu lakukan? Kelompok sampah Anda membuat kami kehilangan tiga posisi murid inti untuk ranah rahasia Jiuli. Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja? Wajah Luo Bing sangat jahat sekarang. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi entah bagaimana biara ke-108 berhasil mengumpulkan begitu banyak bakat kali ini. Awalnya, biara hanya memiliki empat murid inti yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Tapi setelah pertempuran besar itu, mereka semua telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Menurut aturan, setiap murid inti yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka secara otomatis akan mendapat tempat untuk memasuki alam rahasia Jiuli. Secara total, biara memiliki 17 murid inti. Ki Xin pada dasarnya telah dibunuh oleh Long Chen, dan Lei Qianxiang telah tewas dalam pertempuran itu. Itu membuat mereka memiliki 15 murid inti. Selain itu, ada satu tempat, gratis yang diberikan ke biara tempat terakhir sebagai hadiah dari Super Monsateri. Biara dapat memutuskan kepada siapa akan memberikan posisi itu. Bahkan biara super telah tergerak secara emosional oleh biara ke-108. Harus diketahui bahwa biara ke-108 selalu sangat menyedihkan. Mereka hanya berhasil melewati hari-hari mereka hanya dengan sumber daya, gratis yang diberikan kepada mereka oleh biara, tidak pernah mencapai sesuatu yang besar. Sepanjang sejarah, biara ke-108 hanya memiliki satu atau dua murid inti yang berhasil memasuki alam rahasia Jiuli. Tidak pernah ada yang ketiga. Sekarang setelah begitu banyak ahli yang kuat telah datang dari biara ke-108, biara super secara alami akan menurunkan dukungan mereka. Tetapi tidak ada tempat yang tidak terbatas untuk memasuki dunia rahasia Jiuli. Itu karena setiap pintu masuk ke ranah rahasia Jiuli hanya dapat mendukung begitu banyak orang. Setelah sejumlah orang masuk, itu akan ditutup secara otomatis. Memiliki begitu banyak ahli yang tiba-tiba muncul, Super Monasteri telah mempertimbangkannya dan merasa bahwa ini terlalu langka untuk vihara ke-108, dan mereka tidak mengurangi salah satu tempat mereka. Sebaliknya, mereka telah memutuskan untuk memilih beberapa biara yang peringkatnya mendekati tengah atas semuanya akan kalah sedikit. Biara-biara itu harus menyerahkan salah satu tempat mereka ke biara ke-108. Secara teori kedengarannya bagus, tapi di mana ada orang, pasti ada konflik. Beberapa biara akhirnya kalah, masing-masing dari mereka harus memberikan satu tempat untuk biara ke-108. Tentu saja, kisaran ini terbatas. Sepuluh biara teratas tidak dapat dipilih karena berapa banyak orang yang mereka miliki dan latar belakang pendukung mereka yang kuat. Mereka tentu saja tidak dapat memilih sepuluh biara teratas itu. Adapun mereka yang peringkatnya di bawah 50, bahkan tidak perlu memikirkan mereka. Sayangnya, orang-orang itu sudah memiliki sedikit tempat untuk dimasuki. Jadi, jika mereka mengurangi beberapa tempat terakhir mereka, itu akan sangat berlebihan. Jadi mereka hanya memilih peringkat biara dari ke-10 hingga 50. Mereka telah memilih biara yang relatif lebih cocok untuk membayar harga biara ke-108. Hilangnya satu tempat berarti bahwa salah satu murid inti mereka yang juga telah membangkitkan tanda leluhur mereka tidak akan dapat memasuki alam rahasia Jiuli. Dan biara ke-36 benar-benar tidak beruntung, karena orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah seseorang yang telah diejek oleh Luo Bing beberapa kali sebelumnya. Sekarang orang itu akhirnya membalas dendam padanya. Biara malang lainnya hanya kehilangan satu tempat, tetapi biara ke-36 telah kehilangan lima tempat. Ketika dia mendengar berita ini, pemimpin sekte biara ke-36 hampir mati karena marah. Dia segera pergi mencari orang yang bertanggung jawab atas ini. Tapi begitu dia melihat orang yang bertanggung jawab, dia menyadari segalanya. Orang itu dengan tepat mengatakan kepadanya bahwa biara ke-36 telah menikmati sedikit terlalu banyak tempat untuk alam rahasia Jiuli selama lebih dari 2000 tahun, dan lima tempat ini harus diseimbangkan selama bertahun-tahun. Tidak peduli bagaimana pemimpin sekte biara ke-36 mengeluh, orang itu baru saja menjawab dengan argumen yang benar dan adil, menolak semua argumen balasan dan suap. Pada akhirnya, manajer itu meninggalkannya dengan satu baris, bahkan jika Anda harus memaksakan diri sampai mati, Anda masih harus menyerahkan lima tempat. Pemimpin sekte biara ke-36 segera menjadi marah begitu dia kembali ke biaranya. Dia dengan marah mengutuk Luo Bing berulang kali, dan Luo Bing tidak berani membalas. Masalah ini karena seseorang dengan sengaja membuat hidup mereka sulit, jadi mereka tentu tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Pemimpin sekte segera pergi ke biara pertama untuk meminta bantuan, melihat apakah mereka bisa membantu mereka menawar. Biara ke-36 memiliki sedikit hubungan dengan biara pertama, tetapi hubungan itu tidak terlalu dekat. Bagaimanapun, biara pertama berada beberapa mil di depan biara ke-36. Jika sebuah biara bahkan tidak masuk dalam sepuluh besar, biara pertama bahkan tidak berkenan untuk melihatnya. Tetapi pemimpin sekte biara ke-36 masih berharap untuk menggunakan hubungan kecil mereka untuk melawan ini. Pemimpin sekte biara pertama bahkan enggan bertemu dengannya begitu dia tiba. Dia malah mengirim elder acak untuk menanganinya. Kakak Luo Bing langsung merasa kecewa. Dan seperti yang dia duga, bahwa penatua hanya mendengarkan dia sejenak sebelum pergi, mengatakan dia akan menanyakan keadaannya. Sama seperti pemimpin sekte biara ke-36 yang akan pergi dengan sedih, elder itu tiba-tiba memanggilnya, mengatakan bahwa pemimpin sekte sangat peduli tentang masalah ini dan akan membantunya menanganinya. Dan ternyata, biara pertama benar-benar sesuai dengan namanya. Dengan kekuatannya, bahkan manajer itu harus memberi mereka wajah. Dua hari kemudian, biara ke-36 menerima kabar bahwa mereka hanya harus menyerahkan tiga tempat. Dua tempat lagi bagi mereka sangat menguntungkan. Pemimpin sekte biara ke-36 sangat senang, memuji dirinya sendiri karena telah membuat keputusan yang tepat dan akan memohon pada biara pertama. Tetapi hanya tiga hari setelah itu, sesepuh dari biara pertama mengunjungi mereka. Selama kunjungan itu, dia, secara kebetulan, membesarkan biara ke-108. Menurut apa yang dia katakan, biara ke-108 baru-baru ini bertindak dengan cara yang sangat tidak menyenangkan pemimpin sektenya. Sekarang Luo Bing dan kakaknya mengerti mengapa biara pertama akan membantu mereka. Target sebenarnya mereka adalah biara ke-108. Luo Bing segera berkata bahwa dia akan mempermalukan biara ke-108, dan bahwa Elder hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun bertindak dengan cara ini tidak terlalu tepat, mereka pasti harus membayar kembali biara pertama. Lebih jauh lagi, jika mereka berhasil menangani masalah ini dengan benar, itu akan memperkuat hubungan mereka dengan biara pertama. Itu pasti sangat berharga bagi mereka. Dan pemimpin sekte biara ke-36 segera menyetujui gerakan Luo Bing. Tapi dia diam-diam mengatakan padanya untuk tidak membiarkan masalah itu keluar dari proporsinya. Keahlian Luo Bing adalah menemukan masalah bagi orang lain. Dan seperti yang diharapkan darinya, dia menerobos masuk ke biara ke-108 bersama murid-muridnya. Kamu jelas-jelas hanya menimbulkan masalah tanpa alasan. Ini hanya kamu yang menindas kami. Tufang sangat marah. Dia telah melihat pengganggu, tetapi dia belum pernah melihat pengganggu yang begitu sombong. Huff, dunia kultivasi adalah survival of the fittest. Tidak perlu membuang sumber daya pada yang lemah. Apakah kami seharusnya mengandalkan Anda sampah untuk melawan jalan yang rusak? Betapa menggelikan. Setelah hanya satu pertempuran, Anda bahkan tidak memiliki seribu murid lagi. Sudah kuduga, kamu benar-benar hanya babi yang menunggu untuk disembeli. Ejek Luo Bing Dibandingkan dengan biara ke-108, biara ke-36 selalu mendapatkan lebih dari 30 ribu murid baru setiap kali untuk seleksi murid mereka. Itu karena mereka mencakup area yang lebih luas dan juga memiliki sumber daya untuk membesarkan mereka. Namun, Ling Yunzi tidak dapat melakukan hal yang sama. Biara ini telah menempati peringkat terakhir selama ribuan tahun sekarang. Semakin rendah peringkat mereka, semakin sedikit sumber daya yang mereka dapatkan. Di bawah lingkaran setan itu, mereka tidak pernah bisa menonjol. Saat itu, Ling Yunzi dipenuhi dengan dorongan untuk membalikkan situasi. Tetapi kemampuan seseorang terbatas. Dia tidak dapat mengubah kenyataan ini. Dikatakan bahwa biara pertama bahkan lebih menakutkan, dan mereka selalu memilih lebih dari 1 juta murid baru setiap saat. Lebih jauh lagi, jutaan murid itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Biara pertama dan biara ke-108 adalah dunia yang terpisah. Maka Luobing segera tahu untuk mengambil sisi biara pertama, menerobos masuk ke biara ke-108 dan meremehkan mereka semua. Sepertinya dia adalah seorang kaisar yang memandang rendah sekelompok pengemis. Dia secara alami mengeluarkan semacam perasaan tinggi dan menyendiri. Adapun murid-murid di belakangnya, mereka juga memandang rendah mereka, mata mereka penuh dengan penghinaan. Aku juga tidak akan mempersulitmu. Kita bisa memiliki murid yang berada di level pertarungan yang sama. Kami akan memiliki 10 pertandingan. Tapi jangan khawatir, semua murid saya jauh lebih kuat dan memiliki kendali yang baik, jadi kami pasti tidak akan mengambil nyawa. Tetapi jika Anda akhirnya terluka atau pincang, Anda tidak dapat menyalahkan kami untuk itu. Jika kamu takut, maka akui saja bahwa kalian semua hanyalah babi dan kami akan segera pergi. Bagaimana itu? Apakah kamu berkelahi atau tidak? Anda bisa memutuskan sendiri. Luobing menyilangkan lengannya dengan sombong. Elder Tufang, ayo bertarung. Mereka terlalu banyak. Petik dua. Ya, ayo bertarung. Kami tidak takut. Petik dua. Bahkan di depan para murid korup yang buas itu, kami tidak mundur satu langkah pun. Bagaimana bisa takut pada mereka? Petik dua. Murid biara hampir meledak karena marah. Luobing menyebut mereka babi setiap kali dia membuka mulut. Penghinaan semacam itu tidak bisa diterima. Meskipun murid biara ke-36 tidak mengatakan apa-apa, postur menghina mereka sangat menjengkelkan. Huff, betapa mengejutkan bahwa sekelompok babi memiliki keberanian seperti itu. Nah, Tufang, apakah kamu berkelahi atau tidak? Luobing mendengus dingin. Elder Tufang, ayo bertarung. Jika Longchen hadir, darah sudah terciprat. Jika kita tidak setuju, maka ketika Longchen kembali, kita bahkan tidak akan sempat bertemu dengannya, kata Tang Wan R. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya, dia tidak pernah bisa mencapai tingkat sikap acuh-ta'acuh Longchen. Suaranya bergetar, mengungkapkan betapa marahnya dia. Longchen, si bodoh itu berpura-pura bahwa dia adalah terpilih sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dari supermonasteri. Mengejek seorang siswa inti dari biara ke-36. Tutup mulutmu. Begitu dia mengatakan itu, semua murid biara ke-108 meledak, semua mengeluarkan senjata mereka. Mereka menyerbu arena bela diri ke orang itu. Mungkin mereka bisa mengendalikan amarah mereka ketika orang-orang hanya menghina mereka, tetapi jika mereka menghina Longchen, mereka akan meledak. Longchen adalah dewa bagi mereka. Jika ada yang berani mencoreng Longchen, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mati. Setiap orang dari biara ke-36, termasuk Luo Bing, dibuat ketakutan. Asumsi mereka adalah bahwa semua orang dari biara ke-108 semuanya pengecut. Tetapi melihat niat membunuh yang melonjak dari para murid ini, mereka tampak lebih seperti iblis dari neraka. Mereka harus setidaknya 10 kali lebih buas dari murid yang rusak. Kembali, petik 2. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar, dan semua murid yang bertugas menegang, berhenti. Bab 287 Kemarahan Sampai Mati Pada saat ini, bahkan jika pemimpin sekte itu sendiri datang, itu mungkin tidak dapat menghentikan tuduhan semua orang. Tapi suara ini mampu melakukannya. Itu karena suara ini datang dari Longchen, sosok seperti dewa di hati mereka. Semua orang merayakan ketika mereka mendengar suara Longchen, dan melupakan kemarahan mereka. Mereka menarik diri. Longchen perlahan keluar dan dengan hormat pergi ke Tufang. Elder Tufang, bisakah kau menyerahkan tempat ini padaku? Tufang juga menghela nafas lega saat melihat Longchen. Itu seperti dengan Longchen yang hadir, tidak peduli seberapa sulit masalahnya, semuanya bisa dengan mudah diselesaikan. Oke, kalau begitu kamu bisa menangani ini. Dan Longchen, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, karena bahkan pemimpin sekte pun mendukung Anda. Petik 2. Arti Tufang sangat jelas. Longchen tidak perlu takut pada Luobing. Jika dia berani menyerang secara pribadi, pemimpin sekte pasti akan keluar untuk menghentikannya. Kamu Longchen. Luobing agak terperangah. Longchen tidak memperhatikan Luobing. Dia memanggil Guoran. Guoran sudah lama bersama Longchen sehingga dia bisa segera tahu apa yang Longchen rencanakan hanya dari ekspresinya. Dia buru-buru datang dan mengambil kursi mewah dari cincin spasialnya. Longchen segera duduk. Dia baru saja duduk ketika Guoran membuka payung besar, memasukkan ujungnya ke dalam lubang di sandaran kursi. Longchen dengan nyaman berbaring di tempat teduh. Guoran dengan cepat mengeluarkan cangkir berisi sesuatu. Begitu cangkir itu muncul, aroma manis melayang keluar yang bisa dicium semua orang. Jade Butterfly Queen Bee Crystal. Bahkan Luobing tergerak, seorang pemula kondensasi darah kecil benar-benar memiliki jade kupu-kupu ratu kristal lebah. Selanjutnya, dari postur tubuhnya, sepertinya dia meminumnya seperti hanya teh. Dia dengan anggun menyesapnya, menikmati rasanya. Dia baru saja menelan ketika Guoran mengeluarkan serbet putih yang digunakan Longchen untuk menyeka mulutnya. Apakah itu murid atau sesepuh, semua orang yang hadir tercengang. Saat Tang Wan R. menyaksikan aksi Longchen dan Guoran, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sekali lagi, ini melakukan kerusakan. Guoran memasang tampang hormat, tapi di dalam, dia tertawa terbahak-bahak. Saat itu ketika dia pertama kali berkenalan dengan Longchen, dia tahu bahwa Longchen pasti bisa menjadi pembual yang benar-benar puncak. Karena dia mengira Longchen bisa menjadi pembual yang luar biasa, Guoran telah mengajari Longchen metode masuk yang sangat mencolok. Faktanya, dia telah menemukan seluruh proses. Tapi Longchen selalu menolak melakukannya. Jika seseorang benar-benar pamer seperti ini, mereka pasti akan dipukuli oleh orang lain. Jadi tidak peduli bagaimana Guoran membujuknya, Longchen menolaknya. Hal itu membuat Guoran sangat tertekan. Tetapi bahkan dalam depresinya, dia tahu bahwa akan ada suatu hari ketika atasannya akhirnya mengerti betapa pentingnya menjadi pamer. Dia selalu menyimpan alat peraga itu bersamanya. Ketika Longchen memberi isyarat dengan tangannya, mata Guoran langsung berbinar. Itu persis isyarat awal dari urutan megah yang diajarkan Guoran padanya. Saat tindakan sok ini dimainkan, Guoran habis-habisan memainkan perannya, terlihat sangat alami dan senang. Seluruh kerumunan itu benar-benar diam. Orang-orang di biara ke-36 semuanya tercengang. Apa yang mereka lakukan? Siapakah dua orang ini? Ada apa dengan tampilan mewah ini? Setelah Longchen menyeka mulutnya, dia dengan tidak tergesa-gesa menyerahkan serbet kembali ke Guoran dan dengan acuh tak acuh berkata, siapa orang-orang ini? Mereka pasti bodoh. Jika mereka tahu saya Longchen, mengapa mereka masih bertanya? Petik dua. Mereka mungkin sakit. Petik dua. Apa kamu tahu penyakit apa? Dari apa yang saya lihat, itu mungkin penyakit mental. Petik dua. Bukankah orang yang sakit jiwa seharusnya diamankan dan dikunci? Jika tidak, bukankah mereka akan mengamuk secara acak, menggigit orang lain? Petik dua. Dugaanku adalah tuan mereka tidak menjaga mereka. Mereka memanfaatkan tuannya karena tidak memperhatikan kehabisan tenaga. Mereka benar-benar pasti kelas atas. Petik dua. Tidak. Dari apa yang saya lihat, mereka lebih terlihat seperti kelas sampah. Petik dua. Tiba-tiba suara gemuruh menyelam mereka berdua. Kalian berdua junior, apakah ingin mati? Luo Bing akhirnya bereaksi. Keduanya benar-benar mengutuknya. Murid biara ke-36 masih tercengang. Mereka semua tahu Luo Bing sangat tidak masuk akal, dan pasti tidak akan memaafkan mereka berdua. Bahkan pemimpin sekte dari semua biara dengan peringkat di bawah 50 akan merasa pusing ketika mereka melihatnya dan biasanya akan menghindarinya. Adapun sesepu biasa, bertemu dengannya sangat disayangkan bagi mereka. Tapi sekarang dia diejek seperti ini oleh beberapa murid sembarangan. Tang Wan R menutupi tawanya. Menurutnya, kemampuan terbesar Long Chen ini membuat marah orang lain. Dia praktis mampu membuat marah orang yang masih hidup sampai mati, dan membuat marah orang mati hidup kembali. Adapun orang yang setengah mati, dia mungkin akan membuat mereka sangat marah sehingga mereka berganti-ganti antara hidup dan mati. Adapun murid lain di belakang Long Chen, mereka semua menatapnya dengan penuh hormat. Ini adalah idola mereka. Siapa yang peduli jika Anda berada di peringkat 36? Siapa yang peduli jika Anda berada di alam siantian? Meski begitu, Long Chen tidak akan peduli tentangmu. Long Chen tersenyum sedikit. Bertingkah sok seperti ini tidaklah buruk. Setidaknya itu benar-benar membuat marah Luo Bing yang tinggi dan menyendiri ini. Sangat memuaskan. Baru saja Anda mengatakan bahwa murid biara ke-108 kami semuanya babi. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apa saja kalian? Long Chen bertanya pada Luo Bing. Huff, bocah kondensasi darah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya padaku, ejek Luo Bing. Oh, jadi seperti itu. Maka Anda harus enyahlah. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Luo Bing jelas tidak ingin berbicara dengan Long Chen. Dia adalah seorang ahli siantian, seseorang yang memiliki level yang sama dengan pemimpin sekte. Hanya berbicara dengan Tufang membuatnya merasa seperti kehilangan status. Berbicara dengan Long Chen akan lebih buruk. Dan yang paling penuh kebencian dari semuanya, Long Chen sedang duduk saat dia berdiri. Tetapi jika dia kemudian duduk, maka itu pada dasarnya akan menerima bahwa Long Chen memiliki kualifikasi untuk duduk sejajar dengannya. Jadi dia tidak bisa duduk, dan dia juga tidak bisa berdiri tanpa kehilangan status. Itu membuatnya marah. Dia bertanya kepada Tufang, Apakah biara ke-108 Anda benar-benar tidak memiliki siapapun yang tersisa? Anda mengirim anak nakal kecil untuk berbicara dengan saya. Petik 2 Tufang tersenyum dingin. Long Chen adalah perwakilan dari murid biara kami. Dia juga komandan dalam pertempuran korup dan benar yang terakhir. Dia memimpin murid-murid yang benar untuk mengalahkan murid-murid yang rusak yang melebihi jumlah mereka beberapa kali, membawa kami menuju kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan kemampuan bertarungnya yang kuat, dia berhasil membunuh seorang favorit, seorang elder rusak penempat tulang dengan delapan temperamen, dan Lupakan saja, Anda bisa meninggalkan kebohongan membual di mulut Anda. Saya tidak tertarik, Luo Bing memelototi Tufang. Jika Anda tidak ingin mendengarkan, enyahlah. Long Chen adalah perwakilan dari biara kami. Tufang tersenyum dingin. Begitu Long Chen muncul, dia menggunakan tampilan megah yang praktis untuk segera memusnahkan sikap sombong Luo Bing. Itu benar-benar terlalu menyegarkan untuk Tufang. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah seburuk hari ini. Sekarang Tufang tidak lagi merasa was-was. Luo Bing bahkan lebih marah. Dia, seorang ahli siantian agung, berulang kali diberitahu oleh orang-orang yang lebih rendah darinya untuk enyahlah. Ling Yun Xi, apakah ini cara biara ke-108mu memperlakukan tamu? Raungan marah Luo Bing terdengar, mengguncang langit. Itu bisa dengan jelas terdengar hingga ribuan mil. Ini adalah usahanya untuk memaksa Ling Yun Xi keluar. Dia membutuhkan seseorang yang setara dengannya untuk diajak bicara. Bagaimana kabarmu tamu? Long Chen bisa mewakili seluruh biara kita. Kata-katanya sama dengan kata-kataku. Jika Anda tidak menyukainya, enyahlah. Petik 2. Suara Ling Yun Xi terdengar di semua telinga mereka. Itu membangkitkan semangat para murid biara. Dukungan pemimpin sekte adalah dorongan yang luar biasa. Kamu. Luo Bing sangat marah. Itu selalu dia menindas orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia begitu kesal. Tapi memikirkan misinya, dia mengatupkan giginya dan meludah. Baik, Long Chen, aku akan berbicara denganmu. Petik 2. Dasar wanita jalang yang tidak tahu malu, kamu sangat tua, kamu sangat jelek, dan kamu masih ingin merayu bos kami. Benar-benar pemikiran delusi. Long Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk menjawab sebelum Guoran berdiri dengan kemarahan yang benar, mengutuk Luo Bing. Long Chen meludahkan seteguk Queen Bee Crystal. Karena lengah, itu menetes dari hidungnya dan dia menangis. Guoran. Amarah Long Chen. Bos, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Aku pasti tidak akan membiarkan wanita jalang ini mengotori kemurnianmu. Guoran dengan benar menepuk dadanya. Niat membunuh muncul dari Luo Bing. Dia benci ketika orang memanggilnya perempuan jalang, baik secara terbuka maupun rahasia. Semua yang memanggilnya itu harus mati. Jika sebelumnya dia dipenuhi dengan amarah, maka sekarang dia dibunuh dengan niat membunuh. Tampaknya dia mungkin membentak dan mulai membunuh orang kapan saja. Itu membuat Long Chen ketakutan. Bicaralah, kenapa kamu datang ke sini? Long Chen buru-buru menarik pembicaraan kembali ke topik. Luo Bing harus menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Jika dia tidak memiliki misinya sendiri untuk datang ke sini, dia benar-benar akan membentak dan membunuh kedua bocah nakal ini. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka bagi biara ke-36 untuk nyaman dengan biara pertama. Dia harus menanggapi ini dengan serius. Hanya dengan usaha keras dia akhirnya menekan niat membunuhnya. Tapi di dalam, dia bersumpah bahwa itu begitu ada kesempatan, dia pasti akan menghancurkan keduanya menjadi daging cincang. Luo Bing memulai, Kali ini kami datang untuk saling bertukar petunjuk, untuk saling mengangkat satu sama lain, untuk Jangan beri aku omong kosongmu dan langsung ke intinya. Long Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Luo Bing mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berderit. Dia hampir meledak. Di dalam biara ke-36, selain pemimpin sekte, dia memiliki otoritas tertinggi. Siapapun harus memperlakukannya dengan hormat. Jika dia tidak mempersulit hidup seseorang, mereka harus kembali dan menyalakan dupa sebagai ucapan terima kasih. Tapi di sini, justru sebaliknya. Dia tidak punya pilihan selain mentolerir kata-kata Long Chen. Tapi kata-katanya merupakan provokasi terus-menerus terhadapnya. Dia menggunakan pengekangan terbesarnya untuk menjaga dirinya tetap tenang, tapi suaranya masih sedikit bergetar. Kami masing-masing akan mengirimkan 10 orang, dan setiap pertempuran akan terjadi di antara orang-orang pada level yang sama. Siapapun yang memenangkan 6 pertandingan akan menang secara keseluruhan. Petik 2. Long Chen dengan dingin menatap Luo Bing, ekspresinya sangat aneh. Tatapannya mengandung sedikit ejekan, sedikit kebencian, dan sedikit rasa kasihan. Dia menghela nafas, kamu pasti memiliki sejenis penyakit mental, kan? Bab 288 3 Pil Tendon Bunga Terhubung Satu kalimat Long Chen segera menyulut kemarahan Luo Bing yang tertahan. Tangannya gemetar saat dia menunjuk ke Long Chen. Kamu Melihat seorang ahli siantian marah sampai-sampai tubuhnya bergetar tanpa sadar, suasana hati Tu Fang sangat meningkat. Jika orang-orang yang tersinggung Luo Bing bisa melihat adegan ini, mereka pasti akan memberikan medali kehormatan kepada Long Chen. Meskipun Luo Bing bukanlah orang yang paling jahat di biara super, dia pasti yang paling dibenci. Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak muak dengannya, dan banyak orang ingin membunuhnya begitu mereka melihatnya. Itu karena mulutnya terlalu kejam. Para sesepuh di dalam biara super yang berada di dekat punggung pada dasarnya semua membencinya. Kamu, apa kamu? Aku bilang kamu sakit, dan yang bisa kamu katakan adalah kamu. Kamu pikir kita akan bertarung hanya karena kamu menginginkan kami. Apakah Anda pikir kami hanya menampilkan monyet? Jika Anda tidak memberikan sedikit insentif, siapa yang akan bermain-main dengan Anda? Apa menurutmu kami sama bosannya dengan kalian semua? Long Chen berkata dengan jijik. Luo Bing benar-benar lega saat mendengar ini. Long Chen belum tentu menurun. Dia ingin berjudi. Itu bagus juga. Dia sangat percaya diri pada murid-muridnya. Murid mereka adalah elit di antara elit. Mereka pasti telah menghabiskan lebih dari 10 kali jumlah sumber daya murid mereka dibandingkan dengan apa yang Long Chen dan mereka dapatkan. Di sini, para murid harus menabung dan menyimpan batu roh mereka. Tetapi di biara ke-36, semua murid dapat mengaktifkan formasi batu roh mereka sepanjang hari dan malam tanpa perawatan. Adapun pil dan senjata obat, setiap murid yang luar biasa bisa mendapatkannya hanya dengan mengulurkan tangan mereka. Dan mayoritas dari murid biara ke-36 telah mencapai tahap pertengahan, dan aura mereka sangat kokoh. Hanya aura mereka yang satu tingkat di depan Long Chen dan mereka. Jadi Luo Bing tidak menempatkannya di matanya. Dan sekarang dia mendengar Long Chen benar-benar ingin bertaruh, dia tersenyum mengejek. Apa yang bisa dipertaruhkan di tempat terpencil dan terpencil seperti ini? Jika itu hanya sekumpulan pakaian yang membusuk, maka lupakan saja. Kami tidak akan bisa menemukan sampah seperti itu di biara kami. Petik 2 Murid-murid di belakangnya juga mulai tertawa. Sekelompok hantu malang, saya kira Anda telah dibuat gila oleh betapa miskinnya Anda. Anda ingin bertaruh. Petik 2 Hanya satu bulan sumber daya kami lebih dari satu tahun sumber daya Anda. Apa yang bisa Anda ambil untuk dipertaruhkan? Petik 1 Apa yang kamu bicarakan? Penatua Luo telah mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok babi yang boros. Mereka bisa saja mengambil beberapa babi untuk dipertaruhkan. Petik 2 Mendengar ejekan itu, Gu Yang dan yang lainnya benar-benar marah. Ejekan Luo Bing adalah satu hal. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli siantian, seseorang yang setingkat dengan pemimpin sekte. Mereka hanya bisa menahannya jika dia mengejek mereka. Di depan ahli siantian, mereka kurang dari semut. Tapi diejek oleh murid di alam yang sama seperti mereka pasti tidak bisa diterima. Mereka menggertakan gigi karena marah. Long Chen tersenyum sedikit. Dia tidak marah. Trik kecil semacam ini tidak pantas membuatnya marah. Jika dia marah, bukankah mereka akan berhasil mencapai tujuannya? Long Chen bisa menyimpulkan pengalamannya dalam satu kalimat, jika seorang musuh ingin Anda marah, Anda sama sekali tidak bisa marah. Paling tidak, Anda tidak bisa menunjukkan ekspresi itu di luar, atau Anda akan jatuh ke dalam perangkap musuh Anda. Semakin tenang dan acu-ta'acu dia, semakin lawannya akan merasa seperti tinju mereka hanya mengenai udara. Orang yang merasa tidak enak badan adalah mereka. Kamu benar, di tempat terpencil dan terpencil seperti ini, kami benar-benar tidak punya barang bagus. Saya kira mari kita bertaruh dengan hal-hal kecil ini. Petik 2 Long Chen mengeluarkan botol giok dari cincin spasialnya. Menuangkan pil obat, dengan jentikan jari, dia mengirimnya terbang ke Luobing. Menerima pil obat itu, Luobing dipenuhi dengan ejekan. Pil obat tidak berarti apa-apa bagi biaranya yang ke-36. Rupanya dia mengira mereka diperlakukan sebagai harta karun di sini. Melirik pil obat dengan jijik, ekspresi Luobing tiba-tiba berubah. Berpikir dia telah melihat salah, dia bahkan menciumnya dan dengan hati-hati memeriksanya lagi. Pil tendon tiga bunga terhubung. Dia berseru tidak percaya. Pil ini sangat berharga di antara pil obat. Bahan utamanya, tiga bunga penghubung, sangat langka. Bahkan di supermonasteri, ramuan obat semacam itu sangat berharga. Tanaman misterius semacam itu akan memiliki tiga bunga pada satu cabang. Ketika ketiga bunga itu akhirnya bergabung, warnanya akan berbeda satu sama lain. Itu adalah sesuatu yang hanya tumbuh di tanah es yang sangat dingin. Lebih lanjut, tiga pil tendon bunga penghubung mensyaratkan tiga bunga penghubung harus berusia setidaknya lebih dari 100 tahun. Tetapi hal yang membuat pil ini paling berharga adalah pemurniannya sangat memakan waktu dan kesulitannya sangat tinggi. Bahkan untuk Longchen, pemurnian satu tungku tiga pil tendon bunga terhubung membutuhkan 12 jam. Tidak ada jalan lain, pil ini membutuhkan empat interval berbeda dan lima jenis perubahan kontrol nyala api. Kemungkinan gagal sangat tinggi. Dan para ahli pil biasa paling tidak suka memurnikan pil tendon tiga bunga penghubung. Untuk sebagian besar pil master, memurnikan satu tungku akan membutuhkan setidaknya tiga hari. Dan tingkat kegagalannya sangat tinggi, hampir mencapai 80 persen. Setelah bekerja keras selama tiga hari penuh, hanya untuk membuat tungku pil dihancurkan pada akhirnya, banyak master pil hampir ingin bunuh diri. Itu membuat pil ini sangat langka. Longchen hanya memurnikan beberapa tungku sebelum berhenti, karena itu terlalu melelahkan. Tapi meski melelahkan, setidaknya nilainya sangat tinggi. Ini memiliki efek nutrisi yang sangat kuat untuk tendon. Transformasi tendon adalah tentang memperkuat tendon seseorang. Tendon adalah yang menghubungkan tulang ke otot. Jika Anda hanya memiliki otot yang kuat tetapi tendon yang lemah, Anda mungkin akan merobek diri Anda sendiri begitu Anda memberikan kekuatan apapun. Alam pertama kultivasi adalah kondensasi ki, dan yang kedua adalah kondensasi darah. Keduanya menggunakan ki untuk menyehatkan darah, menggunakan darah untuk menyehatkan otot sehingga kekuatannya bisa mencapai puncaknya. Tapi jika ototnya kuat, itu tidak berguna. Otot hanya bisa melepaskan kekuatan sebanyak yang bisa ditanggung oleh tendon. Tanpa tendon, otot yang kuat hanyalah otot yang mati. Jadi transformasi tendon adalah alam kultivasi ketiga, jurang surgawi yang menghalangi jalur kultivasi orang. Transformasi tendon adalah titik yang sangat penting bagi para pembudidaya. Hanya dengan memperkuat tendon Anda dapat melepaskan seluruh potensi otot Anda. Sedangkan untuk pil tendon tiga bunga penghubung, itu tidak digunakan untuk meningkatkan basis budidaya, tetapi untuk memelihara tendon. Itu praktis obat surgawi bagi para ahli transformasi tendon. Namun, itu sangat jarang. Bahkan di biara ke-36, seorang murid inti hanya bisa menerima 10 dari mereka sebulan. Murid batin hanya akan mendapat 1 bulan. Adapun murid luar, mereka pada dasarnya tidak dapat memperoleh pil obat yang bagus. Mereka hanya bisa menggantinya dengan pil obat lain. Jenis pil obat langka ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh biara-biara di 50 teratas. Faktanya, Long Chen seharusnya tidak pernah mendengarnya. Jangankan Luo Bing, bahkan Tufang dan sesepuh lainnya merasa ini tidak terbayangkan. Meskipun Tufang telah melihat tiga pil tendon bunga yang menghubungkan sebelumnya, dia tidak tahu di mana Long Chen bisa mendapatkannya. Meskipun dia telah mendengar Long Chen dapat memurnikan pil, dia tidak percaya bahwa pil tendon tiga bunga penghubung ini disempurnakan olehnya. Bahkan ahli pil yang berpengalaman akan merasa sulit untuk menyempurnakan pil tiga bunga terhubung tendon tingkat tinggi. Ya, itu pil tendon tiga bunga penghubung. Di tempat terpencil dan terpencil ini, memang tidak ada yang baik. Saya hanya bisa mengeluarkan camilan kecil ini untuk dipertaruhkan. Petik 2. Long Chen kemudian mengeluarkan beberapa pil tendon tiga bunga penghubung dan melemparkan semuanya ke mulutnya. Long Chen memakannya seperti permen. Aktingnya sangat bagus bahkan wajah Tufang pun bergetar. Tiga pil tendon bunga yang berhubungan itu membutuhkan pil obat lain untuk ditelan bersama untuk mendapatkan efek penuhnya. Dengan memakannya seperti ini, Long Chen bahkan tidak akan bisa menyerap setengah kekuatan obat mereka. Maka Tufang dan sesepuh lainnya segera merasakan sakit. Sebenarnya, bahkan Long Chen merasakan sakit ini. Dia telah melelahkan dirinya sendiri hanya untuk memperbaiki pil-pil ini. Yang terpenting, dia bahkan belum mencapai transformasi tendon. Makan tiga pil tendon bunga penghubung ini seperti permen tidak berpengaruh apa-apa. Nah, itu punya satu efek saat ini, pamer. Baik, apakah kita bertaruh atau tidak? Bukankah itu hanya bertaruh camilan? Anda tidak perlu terlihat begitu sedih, seperti pria Anda baru saja meninggal dan Anda telah menjadi janda atau semacamnya. Jika Anda tidak ingin bertaruh, enyahlah. Pada saat ini, Guoran berdiri di dekat Long Chen dan menyelinap dalam beberapa kata. Untuk mengejek ahli siantian seperti ini, itu adalah kesempatan besar baginya. Di masa depan, dia akan dapat menceritakan kepada teman-temannya sebuah cerita. Dulu ketika saya berada di transformasi tendon, saya mengutuk dan memarahi tepat di depan seorang ahli siantian, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Luobing mengejek, Hef, pil tiga bunga penghubung tendon mungkin merupakan harta karun di biara Anda, tetapi di biara saya, sama sekali bukan apa-apa. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hem, apa maksudmu itu harta karun? Saya sudah mengatakan kami hanya bertaruh camilan. Dia kemudian mengeluarkan tiga botol giok sepanjang satu kaki. Setelah gabus dicabut, aroma pil yang pekat keluar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Aroma itu jelas merupakan aroma dari pil tendon tiga bunga penghubung. Long Chen mengguncang botol, menunjukkan bahwa itu benar-benar penuh. Dia kemudian menuangkan beberapa pil dari dalam untuk menunjukkan semuanya bahwa itu semua adalah tiga pil tendon bunga penghubung yang memiliki lingkaran cahaya pil, menandainya sebagai kualitas tinggi. Kenyataannya, bahkan sebelum Luobing mengemukakan tantangannya, Long Chen sudah menduganya. Dia telah membagi tiga pil tendon bunga penghubung ke dalam botol yang berbeda. Tapi sebenarnya, botol-botol itu sebenarnya sebagian besar dikemas dengan pil obat lain yang hanya memiliki efek dan aroma yang serupa dengan pil tendon tiga bunga penghubung. Hanya saja tiga pil tendon bunga penghubung dimasukkan di bagian atas. Adalah mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya dengan melihat melalui beberapa petunjuk kecil. Namun, semua orang telah disesatkan oleh tampilan pamer Long Chen sebelumnya menggunakan tiga pil tendon bunga penghubung asli sebagai makanan ringan. Itu menyebabkan mereka lebih mudah jatuh hati. Setelah memamerkan buktinya, Long Chen menyingkirkan pil obat itu Kepada Luo Bing yang tertegun, dia berkata, Sebenarnya, saya baru saja pamer. Saya harap Anda tidak keberatan. Sayangnya, saya hanya punya delapan ratus pil tendon tiga bunga penghubung. Petik 2. Delapan ratus pil. Bahkan Luo Bing, seorang ahli siantian, jantungnya berdegup kencang. Dia menatap Long Chen dengan tidak percaya. Karena kita memiliki sepuluh ronde, maka menurutku kita harus melakukan delapan puluh pil ronde. Bagaimana dengan itu? Kata Long Chen dengan anggun. Uh, Luo Bing ragu-ragu. Long Chen mengerutkan kening dan mencibir, Siapa barusan yang mengatakan sesuatu tentang menjadi jauh dan sunyi, sesuatu tentang sampah yang tidak mungkin kamu miliki. Ingatanku tidak begitu baik, jadi aku lupa siapa yang mengatakan itu. Saya ingin menyusahkan senior untuk mengingatkan saya. Petik 2. Bab 289 tidak gentar, tidak takut mati. Ekspresi Luo Bing sangat jelek sekarang. Dia masih tertegun. Fakta bahwa Long Chen bisa mengeluarkan begitu banyak dari 3 pil tendon bunga penghubung yang sangat berharga membuat kepalanya benar-benar kosong. Sekarang ejekan sebelumnya telah menjadi tamparan di wajahnya. Tapi dia juga tidak bisa terlihat lebih lemah. Dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Saya tidak memiliki banyak pil tendon 3 bunga yang berhubungan dengan saya. Alihkan ke yang lain, Luo Bing merasa wajahnya seperti terbakar panas. Di dalam, dia mengutuk Long Chen sampai mati. Ah, itu masuk akal. Anda semua adalah sosok yang luar biasa, Anda mungkin tidak akan menyimpan sampah seperti itu pada Anda. Kemudian Penatua Tufang, dapatkah pil tendon 3 bunga penghubung ditukar di biara super? Long Chen menoleh ke Tufang. Tufang tidak tahu obat gila apa yang telah diminum Long Chen. Dia hanya bisa menjawab, pil tendon 3 bunga penghubung ini langka dan hanya 50 biara teratas yang memiliki distribusi terbatas. Biara dengan peringkat di bawah 50 tidak didistribusikan. Ada pun menukar mereka, Anda bisa. Tetapi mereka tidak terbuka untuk murid. Hanya sesepuh yang bisa membelinya. Saya pernah mendengar 1 pil tendon 3 bunga penghubung tingkat tinggi membutuhkan 1000 poin prestasi. Jika diubah ke poin murid, itu akan setara dengan 1 juta poin. Petik 2. Tang Wan Er dan mereka semua ketakutan. 1 pil adalah 1 juta poin. Maka kebanyakan dari mereka tidak akan bisa membeli 1 pil pun bahkan dengan semua tabungan mereka. Mereka semua memandang Long Chen. Long Chen benar-benar harus menjadi dewa. Semua yang dia lakukan berada di luar ekspektasi mereka. Dari mana dia mendapatkan 3 pil tendon bunga penghubung ini. Long Chen secara alami tidak akan mengatakannya. Bahan obat untuk semua ini telah diberikan kepadanya oleh orang yang sangat baik. Rahasia itu akan tetap tersembunyi selamanya. Baiklah. Long Chen tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum melanjutkan. Tidak apa-apa. Kemudian 83 pil tendon bunga terhubung dapat dihitung untuk 80 ribu poin pahala. Penatua Tufang, poin prestasi itu dapat dengan mudah diperdagangkan, kan? Petik 2. Tufang mengangguk. Mereka bisa diperdagangkan. Itu biasa terjadi di seluruh supermonasteri. Kalau begitu bagus. Jadi, apakah Anda ingin berkompetisi atau tidak? Jika Anda memenangkan 1 ronde, saya akan memberi Anda 83 pil tendon bunga penghubung. Dan jika Anda kalah, Anda memberi kami 80 ribu poin prestasi. Long Chen memandang Luo Bing. Tidak masalah. Kami akan bertaruh denganmu, ejek Luo Bing. Sebenarnya, dia benar-benar tidak memiliki pil tendon 3 bunga penghubung sebanyak itu. Bahkan di seluruh biaranya, mereka mungkin tidak memiliki sebanyak itu. Setiap kali mereka harus menukarnya. Dia sebenarnya cukup senang menerima saran Long Chen. Dia sangat percaya diri pada orang-orangnya. Bagus, mari kita mulai. Untuk babak pertama, Anda bisa memilih level apa. Meskipun Anda bukan tamu, kami tidak akan menindas Anda. Kami akan memberi Anda inisiatif. Long Chen dengan malas duduk di kursi. Tidak perlu memilih. Kami akan pergi dari level terendah ke level tertinggi. Babak pertama akan dilakukan di tingkat murid luar. Siapa yang ingin pergi? Luo Bing berteriak kepada murid-muridnya. Murid-murid ini ingin pergi. Seorang pria kurus dan tinggi melompat ke atas panggung bela diri. Orang-orang terkejut melihat bahwa murid ini telah mencapai tahap surga transformasi tendon kelima. Adapun murid luar biara mereka, mereka semua hanya di panggung surga ketiga. Tidak satupun dari mereka yang mencapai tahap tengah. Pria kurus dan tinggi itu dengan jijik menyapu pandangannya ke arah mereka dan mencibir, siapa yang ingin mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Apa yang harus kita lakukan Long Chen? Siapa yang harus pergi? Tang Wan R agak gugup. Murid biara ke-36 ini semuanya adalah elit di antara para elit, aura mereka sangat kuat. Biara mereka jelas lebih lemah dari mereka dalam aspek itu. Yang terpenting, murid luar adalah anggota terlemah mereka, karena jumlah sumber daya yang diberikan kepada murid luar sangat rendah. Tidak perlu takut, siapapun bisa naik, hasilnya akan sama, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Apa? Apa kalian semua takut? Hahaha, seperti yang diharapkan, kamu benar-benar sekelompok babi pengecut. Pria kurus tinggi itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Kamu memintanya. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dan sesosok tubuh terbang ke panggung bela diri. Long Chen mengenali orang itu sebagai salah satu bawahan guyang. Biar aku, Zhao Ping, bertukar beberapa petunjuk. Pria jangkung dan kurus dengan jijik berkata, transformasi tendon awal yang kecil lemah tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar petunjuk dengan saya. Enyahlah. Petik 2. Bahkan saat dia mencibir, dia menyerang ke depan ke Zhao Ping. Duel ini tidak membutuhkan seseorang untuk berteriak mulai. Segera setelah anda melangkah ke atas panggung, pertempuran dimulai. Pria kurus dan tinggi ini sangat kuat. Begitu dia mengambil tindakan, auranya meledak keluar. Sungguh kuat. Ekspresi Tang Wan R berubah. Biara ke-36 benar-benar terlalu kuat. Tidak heran mereka begitu sombong. Mereka memiliki keterampilan untuk menjadi sombong. Aura mereka sangat stabil. Tekanan yang datang dari mereka membuat mereka sulit bernapas. Itu pasti ada hubungannya dengan teknik kultivasi yang mereka gunakan. Saat dia bergegas, dia menghunus pedangnya, dan cahaya dingin menebas Zhao Ping. Enyahlah babi. Ketika Zhao Ping melompat ke panggung bela diri, dia merasa gugup. Dia tahu pertempuran ini sangat penting. Dia hanya tidak bisa menahan ejekan lawan mereka. Tapi begitu lawannya menyerang dia, kekhawatiran dan kemuramannya benar-benar lenyap. Darahnya sepertinya bereaksi terhadap tingkah laku lawannya dan langsung memanas. Sepertinya dia telah kembali ke pertempuran benar dan rusak dari sebelumnya. Melihat ekspresi baru Zhao Ping, Long Chen tersenyum. Baik, itu ekspresi yang benar, itu perasaan yang benar. Membunuh. Tiba-tiba, Zhao Ping meraung, dan aura yang sangat buas segera mengunci pria jangkung dan kurus itu dengan kaku. Zhao Ping maju ke depan seperti binatang buas yang marah. Dengan tabrakan besar, percikan terbang kemana-mana. Saat pedang Zhao Ping bertabrakan dengan pedang pria itu, ledakan besar meletus. Yang mengejutkan hampir semua orang adalah bahwa pria jangkung dan kurus yang tampak jauh lebih kuat itu hanya sejajar dengan Zhao Ping. Keduanya terlempar ke belakang beberapa langkah. Tetapi Tufang dan sesepuh lainnya memiliki penglihatan yang tajam, dan mereka segera melihat apa yang telah terjadi. Ketika sampai pada kekuatan sejati, pria jangkung dan kurus itu jelas setingkat lebih tinggi dari Zhao Ping. Tapi begitu Zhao Ping menyerang, keinginan gigihnya segera menekan lawannya. Keinginan semacam itu adalah sesuatu yang datang dari dalam dirinya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk melalui temper dengan berjalan keluar dari garis di bawah hidup dan mati. Semangat seperti itu seperti pedang tak berbentuk. Seketika Zhao Ping melepaskan keinginannya, lawannya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh monster kuno. Ancaman kematian yang intens memenuhi hatinya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah dia tidak sedang melawan seseorang, tetapi makhluk buas tanpa ampun. Dalam hal memaksakan, pria jangkung itu telah sepenuhnya ditekan oleh Zhao Ping. Teror di dalam hatinya membuatnya jadi meskipun jelas lebih kuat dari lawannya, dia hanya hampir tidak bisa memaksa imbang dalam pertukaran mereka. Mati, pedang Zhao Ping sekali lagi menebas tanpa ampun. Tang Wan Er dan mereka terkejut. Pada awalnya, yang mereka rasakan hanyalah postur tubuhnya agak akrab. Tapi kemudian mereka menyadari Zhao Ping juga menggunakan pedang, dan dia menggunakannya dengan cara yang sama seperti Long Chen. Kekuatannya terlalu kurang jika dibandingkan, tapi kekejaman di dalam dirinya memungkinkan dia untuk menyalin wujud Long Chen sedikit, dan itu dipenuhi dengan kemauan yang tak tergoyahkan, yang akan menang atau mati saat mencoba. Brengsek, kamu gila, ini hanya kompetisi. Pria jangkung dan kurus merasakan aura pembunuh benar-benar menguncinya di tempatnya. Zhao Ping jelas berusaha membunuhnya. Zhao Ping mengabaikannya, pedangnya tidak ragu-ragu saat menebas. Dengan ledakan lain, lawan Zhao Ping nyaris berhasil memblokir. Tetapi karena kepanikan dan terornya, dia dikirim terbang kembali. Idiot, jangan ditekan olehnya. Tenang, mengutuk Luo Bing. Muridnya ini memiliki keberanian yang hancur dan tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sayangnya, mengutuk orang tidak banyak gunanya. Di bawah serangan kejam Zhao Ping, pria itu berulang kali dipaksa mundur. Pedang Zhao Ping ganas dan cepat, terus-menerus menargetkan bagian vital. Jika lawannya tergelincir sedikit saja, dia akan mengambil nyawanya. Tufang dan sesepuh lainnya sangat terharu melihat Zhao Ping bertarung lebih dan lebih gagah berani. Setelah bimbingan Longchen, tidak ada satupun orang lemah yang tersisa di dalam biara mereka. Setelah pertempuran besar orang benar dan rusak itu, setelah mengalami tekanan kematian itu, orang-orang dengan kemauan yang lebih lemah telah mati. Adapun mereka yang selamat, mereka semua adalah ahli di antara para ahli. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang hanya selamat karena keberuntungan. Sedangkan untuk biara ke-36, mereka adalah contoh yang sangat baik dari yang sebaliknya. Mereka memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi tidak ada kemauan yang gigih di dalam diri mereka yang tidak takut mati. Mereka seperti semua generasi sebelumnya dari biara ke-108 mereka. Murid-murid itu telah memiliki keuntungan besar dalam jumlah di pertempuran rusak dan benar sebelumnya, tetapi pada akhirnya, hanya menggambar seri adalah hasil yang cukup bagus bagi mereka. Sebenarnya, sebagian besar pejuang mereka lebih rendah dari murid yang rusak. Jadi sejujurnya, itu sudah bisa dianggap sebagai kerugian. Tetapi di bawah bimbingan Longchen, peran mereka telah dipertukarkan. Jalan yang benar telah menjadi serigala sedangkan jalan yang rusak telah menjadi domba. Ledakan Pria jangkung dan kurus itu menjadi semakin ketakutan saat pertempuran berlanjut. Dia telah memastikan bahwa Zhao Ping pasti menginginkan nyawanya. Dalam ketakutannya, dia dikirim terbang oleh salah satu tebasan Zhao Ping. Dia segera memuntahkan seteguk darah saat dia terbang dari panggung bela diri. Tapi tidak ada kengganan atau kemarahan di wajahnya setelah itu. Sebaliknya, dia merasa lega. Dia baru saja berdiri ketika Luo Bing menamparnya dengan kejam, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun. Dasar pengecut, kau benar-benar kehilangan wajah kami. Wajah Luo Bing menjadi hijau karena marah. Pria jangkung dan kurus itu terlempar lagi oleh tamparannya, kali ini jatuh pingsan. Murid-murid lainnya semua menggigil ketika mereka melihat itu. Tetapi mereka juga merasa bahwa dia terlalu mengecewakan. Dia telah ketakutan oleh lawannya, tidak bisa melepaskan kekuatannya. Mereka memandangnya dengan jijik. Hei, jangan hanya memukul anakmu sendiri. Karena kamu kalah, cepat bayar, desak longchen. Mereka sudah setuju untuk membayar setiap putaran. Luo Bing masih hijau saat dia mengeluarkan lencana biru dan melemparkannya ke Tufang. Bukankah itu hanya 80 ribu poin prestasi? Aku, Luo Bing, tidak mungkin peduli dengan hal sekecil itu. Anda bisa membunuhnya sendiri. Petik 2. Tufang menerima lencana, dan dia juga mengambil lencana sendiri. Memasukkan beberapa angka, dia menarik lebih dari 80 ribu poin prestasi dari lencana. Tufang awalnya hanya memiliki 70 ribu poin prestasi di lencana. Sekarang tiba-tiba meningkat menjadi 150 ribu. Dia mendesah. Biara ke-36 mereka benar-benar kaya. Mereka bertindak seperti 80 ribu poin pahala bukanlah apa-apa. Tetapi meskipun mereka dapat bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa, Anda harus bertanya kepada Luo Bing untuk mengetahui apakah itu benar. Menerima kembali lencana dan melihat 80 ribu poin prestasi telah hilang, hatinya meneteskan darah. Namun, dia tidak menampilkannya di luar. Dia terus bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa saat dia dengan ringan berkata, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Petik 2. Bab 290 Biarkan Murid Inti Berkelahi Untuk ronde berikutnya, Luo Bing memilih murid luar lainnya. Murid baru ini sangat berotot, terlihat seperti petarung yang sangat kuat. Tapi Long Chen masih tidak memilih siapapun secara khusus untuk pergi keluar. Melihat Long Chen tidak mengatakan apa-apa, salah satu murid luar Heaven Earth Fraxie melompat. Long Chen mengenali murid itu. Dia adalah orang yang hampir mati bagi ikan tigermot selama uji coba pemilihan murid. Long Chen telah menyelamatkan hidupnya saat itu. Dia awalnya adalah salah satu orang Qixin, tetapi untuk membalas budi Long Chen, dia telah memberitahunya tentang masalah Qixin melukai salju kecil, dan Long Chen telah menerimanya ke fraksi surga bumi. Nama anak kecil itu adalah Zhao Qian. Bakatnya tidak buruk, dan di antara murid luar, dia bisa dihitung sebagai sosok terkenal. Melihat dia keluar, Long Chen mengangguk. 80 ribu poin pahala lainnya akan segera dikirim. Pria berotot yang menghadapnya adalah ahli transformasi tendon tengah lainnya. Melihat transformasi tendon awal Zhao Qian, dia dengan jijik berkata, kamu bukan tandinganku. Jika anda pintar, anda akan segeranya. Jika tidak, aku akan mengambil hidupmu. Petik 2. Datang kepadaku. Zhao Qian menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedangnya. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Petik 2. Otot itu mendengus dan mengeluarkan pedang. Dia tampak sangat cocok untuk bertarung dengan kekuatan kasar. Dia tiba-tiba menyerang Zhao Qian, sosoknya seperti hantu, tampak sangat mendominasi. Murid biara ke-36 semuanya bersorak. Pria berotot ini adalah murid luar terkuat mereka. Tidak hanya basis budidayanya yang tertinggi, kekuatan kasar adalah spesialisasinya. Saat dia bertarung, dia memiliki keuntungan besar. Melihat pedang itu datang tepat ke arahnya, Zhao Qian sama sekali mengabaikannya dan pedangnya langsung menusuk ke arah jantungnya. Pria berotot itu tidak bisa menahan rasa takut. Ini jelas merupakan langkah bunuh diri. Dia telah memutuskan untuk menjatuhkannya sejak awal. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Chen telah menanamkan pada mereka semua taktik bertarung tertentu. Mempertaruhkan hidup Anda. Mempertaruhkan hidup Anda adalah salah satu metode penyembelihan yang paling efektif. Tapi itu tidak efektif pada semua orang, jadi Anda harus menilai siapa yang akan menggunakannya. Jika Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda, Anda harus mencari orang-orang dengan pemikiran yang lebih normal. Jika Anda mempertaruhkan hidup Anda melawan seseorang yang pengecut yang takut mati, maka mereka akan segera menjadi hasil yang mudah. Karena mereka takut mati, mereka akan ketakutan, dan mereka pasti tidak akan berani mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melawanmu habis-habisan. Saat itu, Anda sudah memenangkan setengah pertempuran. Namun, taktik ini tidak efektif terhadap semua orang. Selain orang gila dan idiot, ada juga pejuang sejati yang tidak takut mati dan berani mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melawanmu. Prajurit sejati sudah lama tidak takut mati. Ada pun untuk pamer, pembual yang sia-sia di sini, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pejuang sejati. Zhao Qian bahkan tidak perlu berpikir sebelum menggunakan taktik ini untuk bertarung. Untuk murid biara ke-108, nyawa mereka telah direnggut kembali dari tangan kematian oleh Long Chen sebelumnya. Mereka sudah pernah menipu kematian. Bahkan jika mereka telah kehilangan nyawanya sekarang, mereka tidak akan terlalu peduli. Maka mereka berani mempertaruhkan hidup mereka, dan mereka dipenuhi dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Ekspresi pria berotot itu berubah ketika dia melihat pedang Zhao Qian menusuk jantungnya. Dia secara alami tidak ingin mati dengan orang ini, dan pedang besarnya dengan tergesa-gesa beralih arah. Kedua pedang mereka bertabrakan, karena sangat kuat secara fisik dan memiliki basis kultivasi yang lebih kuat, ia berhasil memaksa kembali Zhao Qian. Pria berotot itu dengan dingin mendengus, lemah. Pedang besarnya sekali lagi menebas Zhao Qian. Kali ini dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Serangan sebelumnya itu hanyalah pukulan percobaan. Serangan keduanya sekarang lebih cepat. Itu akan mencapai tubuh Zhao Qian hanya dalam sekejap mata. Zhao Qian mengulangi serangan bunuh diri, menusuk pedangnya di perut bagian bawah. Tapi Zhao Qian tidak secepat lawannya kali ini. Jika ini terus berlanjut, pedang pria berotot itu akan dengan cepat menebas bahunya. Namun, pedang Zhao Qian tidak goyah sedikitpun. Dia sepertinya berpikir, pedangmu mungkin akan memotongku, tapi pedangku juga akan menembus dantianmu. Bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan lumpuh. Petik 2 Pria berotot itu melihat ekspresi Zhao Qian masih benar-benar tenang dan acuh tak acuh. Dia terkejut, karena pada awalnya, dia mengira bahwa dia baru saja mencoba menakut-nakuti dia. Tapi sekarang dia sadar dia salah. Ini jelas tidak takut mati. Dia jelas berencana untuk menjatuhkannya bersamanya. Pria berotot ini juga bisa dianggap sebagai orang yang kejam di antara murid luar. Serangannya tanpa ampun, dan banyak murid luarnya yang terluka olehnya. Yang lemah takut pada yang kuat, yang kuat takut pada yang kejam, dan yang kejam takut pada mereka yang tidak takut mati. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang tidak takut pada mereka yang tidak takut mati. Sebelumnya, pria berotot ini bahkan pernah mengejek pria jangkung kurus yang sempat kalah. Tapi sekarang menghadapi Zhao Qian, dia akhirnya menyadari perjuangannya. Pedang besarnya baru saja satu inci dari memotong tubuh Zhao Qian, tetapi dia dengan cepat mengambilnya kembali untuk memblokir pedang yang menusuk perutnya. Karena telah mengubah serangannya, kecepatannya sekarang lebih lambat daripada Zhao Qian. Meskipun dia berhasil menahannya, ujung pedang Zhao Qian baru saja mencapai perutnya, dan sebuah lubang telah memotong pakaiannya. Pria berotot itu bahkan bisa merasakan rasa dingin di perutnya. Dia berterima kasih berulang kali bahwa dia telah menarik kembali serangannya, atau dia sudah mati. Sekarang dia mulai berkeringat, melihat ekspresi acuh tak acuh Zhao Qian, dia ketakutan. Bagaimana dia bisa memperlakukan hidupnya seolah-olah bukan apa-apa. Keberanian pria berotot itu benar-benar hancur sekarang. Pedang Zhao Qian sekarang menusuk ke arahnya. Semua serangannya kejam. Dia tidak bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi untuk membunuh. Ini adalah salah satu alasan mengapa Long Chen menyuruh mereka untuk tidak berduel atau bertarung satu sama lain. Itu akan membuat mereka terbiasa berduel, dan tidak bertarung. Tujuan pertempuran selalu untuk membunuh lawan Anda. Itu bukan permainan. Dan sekarang contoh di depan mereka adalah bukti terbaik. Apakah itu basis kultivasi atau kekuatan, pria berotot ini selevel di depan Zhao Qian. Tetapi di depan serangan kejam Zhao Qian, gerakannya menjadi sangat berantakan dan dia menjadi terlalu berhati-hati, tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Itu juga prinsip yang Long Chen ajarkan kepada mereka, ketika dua orang bertarung, orang yang lebih takut mati akan lebih mungkin mati. Hanya dengan melarikan diri dari batasan ketakutan Anda akan kematian, Anda dapat membiarkan diri Anda tetap tenang, dengan mudah memahami segala sesuatu yang ada di mata Anda, untuk melihat setiap celah pada lawan Anda, dan untuk mengeluarkan kekuatan terbesar Anda. Ini mengeluarkan 100% dari kekuatan terkuat Anda untuk menyerang titik terlemah lawan Anda. Dalam hal teknik kultivasi, keterampilan pertempuran, basis kultivasi, kekuatan fisik, dan mungkin bahkan kebijaksanaan, Zhao Qian lebih rendah dari lawannya. Tapi hanya dengan mengandalkan kemauannya yang gagah berani, dia mampu mematahkan kepercayaan lawannya, menyebabkan kemampuan bertarungnya turun tajam. Selain memiliki sedikit keuntungan dalam pertukaran pertama mereka, pria berotot ini sekarang terus-menerus dipaksa mundur, hanya bertahan secara reaktif terhadap serangan Zhao Qian. Serangan Zhao Qian semuanya kejam, kadang-kadang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan ekspresi yang sangat tenang yang dia miliki sepanjang waktu bahkan lebih menakutkan daripada jika dia memasang ekspresi buas. Tang Wan Er tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Long Chen. Murid pertama itu hanya berhasil meniru 70 hingga 80 persen gaya Long Chen. Tapi Zhao Qian telah meniru hampir 90 persen ekspresi dan postur Long Chen. Ketenangan yang menusuk jiwa semacam itu benar-benar terlalu mirip. Dia menganggapnya lucu. Hampir semua murid biara memandang Long Chen sebagai idola mereka. Tetapi sebenarnya, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Long Chen baru berusia 17 tahun sekarang. Itu setahun lebih muda darinya. Hanya saja Long Chen juga memiliki kemantapan dan ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Dia bahkan memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui mereka. Jadi bagi mereka, Long Chen tampak lebih seperti seseorang yang berusia 20-an. Melihat Long Chen bersantai di kursinya, Tang Wan Er merasakan semburan kehangatan. Dia benar-benar merasa senang memiliki Long Chen di sisinya. Dia menemukan bahwa dia menjadi semakin bergantung pada Long Chen. Dan, seolah-olah selama Long Chen ada, bahkan jika langit runtuh, bahunya akan mampu menahan beban itu. Ledakan keras terdengar di panggung bela diri, memotong pikiran Tang Wan Er. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat lengan Zhao Qian tergantung lemas, benar-benar patah. Adapun lawannya, dia menahan tenggorokannya. Darah mengalir melewati jari-jarinya, dan dia sangat ketakutan. Kamu kalah. Petik 2. Meskipun lengan Zhao Qian patah, dia masih tanpa ekspresi. Dia mengarahkan pedangnya dengan dingin ke lawannya. Kerumunan itu diam membisu. Baru saja, semua orang dengan jelas melihat Zhao Qian menggunakan lengannya untuk secara paksa memblokir serangan dari pedang itu untuk memotong pedangnya di tenggorokannya. Jika pedang Zhao Qian didorong ke depan sedikit lagi, itu bukan tenggorokannya, tapi kepala yang jatuh. Setelah tenggorokannya dipotong seperti ini, orang itu tidak bisa berkata apa-apa. Dipenuhi dengan teror, dia buru-buru melompat dari panggung bela diri. Seseorang segera datang untuk membantu menyembuhkannya. Orang itu adalah seorang pembudidaya kayu yang dengan cepat menghentikan pendarahannya. Bagi orang biasa, menggorok tenggorokannya sama dengan kematian. Tapi pembudidaya bisa menekan aliran darah, jadi tidak banyak. Tapi luka di tenggorokannya telah membuatnya takut sepenuhnya. Dalam kepanikannya, dia tidak berani berada di puncak panggung bela diri. Setelah melihat orang itu dikalahkan secara menyedihkan, hati murid biara ke-36 tenggelam. Brengsek, kamu benar-benar kejam. Luo Bing sangat marah. Murid-muridnya sama sekali tidak terbiasa dengan gaya bertarung semacam itu. Ganas, Longchen tertawa dengan jijik. Bahkan ini disebut ganas. Semua itu membuktikan bahwa Anda terlalu naif dan cuek. Kamu bisa bertanya pada murid manapun di sampingku. Siapa di antara mereka yang belum merangkak keluar dari tumpukan mayat? Manakah dari mereka yang belum membunuh lebih dari seratus lawan di dunia yang sama? Pertarungan lintas level bukanlah hal yang luar biasa bagi mereka. Kami semua berjalan keluar dari jalan setapak yang dilapisi dengan tulang dan daging para murid yang rusak. Di hadapan kami yang pernah mengalami pencobaan darah dan api, apakah Anda sekumpulan anak manja yang tinggal di lingkungan rumah kaca Anda, bahkan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kami? Dan Anda bahkan berani meremehkan kami. Tertawa. Petik 2 Mengikuti kata-kata Longchen, murid biara ke-108 semuanya dipenuhi dengan kebanggaan, dan mereka merasakan darah mereka memanas. Sepertinya mereka telah kembali ketika mereka bertarung bersama dengan Longchen di medan perang. Jadi kurangi aku omong kosong. Anda telah kalah di babak kedua, jadi cepatlah dan bayarlah. Di dalam, Longchen memarahi dirinya sendiri karena menyanyiakan kata-kata dengannya. Anda ingin memberi kami tamparan di wajah. Kalau begitu datang dan coba. Jangan khawatir, aku, Luo Bing, pasti tidak akan gagal untuk membayar banyak pengemis. Luo Bing mendengus dan sekali lagi melemparkan lencana-nya ke Tufang. Salah satu alasan dia membiarkan Tufang menarik poinnya sendiri adalah karena dia percaya Tufang tidak berani mengambil lebih banyak poin pahala. Alasan lainnya adalah karena melakukannya sendiri akan membuat dia terlalu kesakitan. Ketika dia sekali lagi menerima lencana-nya, poin prestasi berkurang 80 ribu poin. Meskipun dia bersikap acu-ta'acu, mulutnya sedikit bergetar, menunjukkan betapa jengkelnya dia. Huff, di babak berikutnya, kami berganti level. Biarkan murid inti bertarung. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!